Jaka pekek jelit 12. Membabat rumput tarus sampai ke akarnya. Dan aku tidak akan mau memelihara anak macan yang bisa menjadi bibit penyakit, seraya menjawab itu ia telah melangkah perlahan-lahan seraya mengangkat tangannya untuk memukul kepala yoga suara. Mendengar jawaban Cindi Amoh yang tidak juga mau mengampuni pangas tuti itu, Jaka pekek terkesiap. Lalu tanpa menghiraukan hawa panas yang seperti membakar dirinya itu, ia melompat ke hadapan Cindi Amoh dan tangan kirinya diangkat untuk menangkis. Begitu tertangkis tangan Cindi Amoh terpental membalik. Ia amat terkejut sekali. Sesudah terkena pukulan aji kapas adem dari lawa ijo, ia terluka berat. Dan sekarang karena tenaganya baru pulih sebagian, maka tangkisan itu membuat isi perutnya terguncang dan terhuyung-huyung ke belakang. Bentaknya, kau! Kau! Jaka pekek tidak menjawab. Karena ia merasakan mulutnya kering dan panas, sebagai akibat mengamuknya tenaga saktinya. Akan tetapi Cindi Amoh seorang sakti mandra guna. Sesudah hilang kagetnya, karena bocah di dalam kantung itu belum juga mati, ia segera mengangkat tangannya memukul kantung itu. Akan tetapi pukulan itu tidak mengenakan tubuh Jaka pekek. Maka begitu terpukul, kantung yang mempunyai daya membal itu, menyebabkan tangan Cindi Amoh mental membalik dan ia sendiri terhuyung-huyung. Kejadian itu membuat ia terkejut bukan main dan ia tidak tahu mengapa sebabnya, Cindi Amoh tidak pernah menyangka bahwa bocah di dalam kantung ini sudah memiliki tenaga sakti yang tulen dari ajaran Sunan Kali Jaga secara lengkap. Sementara itu keadaan Jaka pekek sendiri makin menderita di dalam kantung itu. Karena tenaga sakti di dalam tubuhnya makin mengamuk hebat dan malah sudah mendekati titik meledaknya. Jika kantung masyar ini tak kuat bertahan dan meledak, itu merupakan rahmat Tuhan kepada Jaka pekek. Karena ia akan selamat dari tangan maut. Akan tetapi sebaliknya kalau kantung tetap seperti sekarang, maka Jaka pekek akan binasa dengan tubuhnya terbakar. Ketika itu Cindi Amoh sudah maju lagi dua tindak dan kembali menghantam kantung itu dengan telapak tangannya. Tetapi, lagi-lagi ia terhuyung ke belakang dan hampir limbung. Sebaliknya kantung yang berisi Jaka pekek itu pun segera mental dan berguling-guling seperti bola maut. Mengakibatkan dada Jaka pekek makin menyesat. Ia kesukaran dalam bernapas, karena kantung itu sudah penuh dengan hawa. Baik hawa yang keluar dari napas, maupun hawa sakti. Cindi Amoh telah memukul tiga kali dan menendang pula dua kali. Anehnya setiap kali ia menyerang tangannya tentu membalik dan ia terhuyung ke belakang. Semua itu bukan lain sebagai akibat tenaga membal dari kantung masyiat itu. Tetapi bagaimanapun pula, Jaka pekek masih untung. Karena semua tendangan dan semua pukulan itu tidak menyentuh tubuhnya. Kalau saja semua pukulan itu menyentuh tubuhnya di dalam keadaan penuh hawa sakti itu, tidak bisa tidak ia akan menderita luka parah. Yoga suara, Mandaraka, Lawa Ijo mengawasi bola maut itu dengan metu, terbelalak. Mereka merasa heran apakah yang menyebabkan semua itu. Sebaliknya Louis Wadi yang memiliki kantung masyiat itu pun keheranan. Ia tidak tahu mengapa kantungnya bisa melembung seperti bola. Hingga ia tidak bisa menjamin lagi, apakah bocah yang disimpan itu masih hidup. Saking penasaran Cindi Amoh mencabut pisau dari pinggangnya, dan dengan sekuat tenaganya ia menikam. Akan tetapi kantung itu tidak mau pecah dan hanya melesak saja. Karena itu ia terkesiap. Ia heran mengapa sebabnya kantung ini tidak mempan senjatanya. Tidak aneh kalau Cindi Amoh merasa heran dan tidak mengerti. Kantung masyiat itu merupakan kantung mustika. Louis Wadi hanya menerima dari ayahnya. Sedang si ayah hanya menerima warisan dari kakeknya. Kakek itu, menurut cerita ayahnya, menerima kantung masyiat itu dari seorang wali besar, ialah Sunan Bonang. Entahlah bahan apa yang telah digunakan, yang jelas kantung itu bagi Louis Wadi bisa dipergunakan sebagai senjata dan perisai dalam pertempuran. Karena kantung masyiat itu tahan akan senjata. Ketika itu Cindi Amoh sudah maju lagi dua tindak dan kembali menghantam kantung itu dengan telapak tangannya. Karena pukulan Cindi Amoh, bola berisi jaka pekek itu terpental keras sekali dan mementur tembok. Lalu terpental membalik dan menyambar Cindi Amoh. Ia khawatir kalau sampai terpukul oleh bola raksasa itu. Maka cepat-cepat ia mengangkat dua belah tangannya dan memukul sekuat tenaganya. Dar suara yang amat dasyat mengejutkan semua orang. Lalu kepingan-kepingan kecil dari kantung itu terbang berhamburan memenuhi ruangan. Ketika terjadi ledakan seperti suara geledak itu, Cindi Amoh, Yoga Suara, Kebojalo dan yang lain merasa disambar semacam hawa yang sangat panas seperti mau membakar dirinya. Akan tetapi begitu kantung masyiat itu pecah, jaka pekek telah berdiri seperti patung, karena ia tidak tahu mengapa sebabnya kantung itu pecah dan dirinya tertolong. Sebenarnya berbareng dengan terjadinya ledakan itu, terjadilah suatu peristiwa yang amat menguntungkan jaka pekek. Seperti diketahui bahwa bocah ini telah memiliki tenaga sakti yang lengkap. Maka pada saat setelah ledakan terjadi, hawa murni di dalam tubuhnya maupun yang memenuhi kantung masyiat tergoncang. Berbareng dengan goncangan itu, ia merasa seperti sedang dipijat dan diurut oleh ahli-ahli pijat, serta membuat badannya amat nyaman luar biasa dan mendapatkan semangat dan tenaga baru, yang selama ini ia belum pernah merasakan. Cinde Amoh terbelalak saking terkejut. Namun demikian ia seorang yang licik dan pintar. Maka begitu menyaksikan bocah yang keluar dari kantung itu tidak mati dan masih di dalam keadaan bingung, kesempatan ini merupakan kesempatan baik sekali untuk menyerang secara mendadak. Karena apabila ia kalah dahulu turun tangan dan pemuda itu sudah menyerang, ia tentu binasa. Memperoleh pikiran demikian ia cepat bertindak menotok dengan Aji Banyu Sewindu. Tetapi Jaka Pekik masih keburu menangkisnya. Dalam hal ilmu berkelahi, kepandayan Jaka Pekik memang masih amat dangkal. Ketika masih hidup di Pulau Sawu, ia sudah pernah menerima pelajaran baik dari Kreti Windu maupun dari Wijaya. Akan tetapi yang diterima pada waktu ia masih kecil itu merupakan ilmu pokok dasar. Oleh sebab itu dalam menghadapi seorang sakti mandraguna seperti Cindi Amoh itu, apa yang telah dimiliki tiada artinya sama sekali. Maka begitu Jaka Pekik menangkis, sasaran totokannya beralih ke pergelangan tangan. Dan begitu tertotok, ia terhuyung selangkah ke belakang dengan badan menggigil. Akan tetapi dalam tubuh pemuda ini sekarang penuh dengan tenaga sakti. Maka tenaga sakti itu pun secara cepat menerobos masuk ke dalam tubuh Cindi Amoh melewati jari tangan. Hampir berbareng dengan terhuyungnya Jaka Pekik, dalam tubuh Cindi Amoh terjadi pertempuran antara tenaga papas dari Jaka Pekik dan tenaga dingin dalam tubuhnya. Akibatnya ia bergidik sendiri, karena ia merasakan seperti tenaga dalamnya yang sudah dilatih puluhan tahun itu mau buyar saat ini juga. Karena itu dengan kaget ia mengerti, jika tidak letas lari akan binasa di tangan pemuda ingusan ini. Maka pada kesempatan Jaka Pekik lengah, ia melompat lalu lari. Cindi Amoh teriak Jaka Pekik. Tinggalkanlah ragamu di sini. Jaka Pekik melompat untuk mengejar. Tetapi, beruk, ia menubruk pinggir pintu, dan ia merasakan pipinya amat sakit. Ya, Jaka Pekik sendiri belum menyadari akan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya saat sekarang ini. Sekarang ini, setiap gerakan Jaka Pekik berlipat ganda besarnya dibanding dengan sebelumnya. Karena itu waktu melompat, jarak lompatan itu jauh sekali, dan membuat ia kehilangan keseimbangan badannya dan menubruk pinggir pintu. Ia sendiri sesungguhnya merasa keheranan dan tidak mengerti. Namun ia tak sempat untuk berpikir. Dan secepatnya ia menerobos masuk lewat pintu mengejar Cindi Amoh. Sesaat kemudian ia tiba pada sebuah ruangan. Tetapi dalam usahanya untuk menuntut balaskan sakit hatinya, ia tidak menghiraukan kemungkinan diserang secara gelap. Ia terus mengejar dan tak lama kemudian ia tiba di sebuah halaman terbuka. Lalu ia menghirup bau harum dari bunga yang sedang kembang. Mendadak ia melihat sinar lampu yang menerobos keluar dari kamar di sebelah barat. Dan ketika ia memburu ke pintu, ia menyaksikan bayangan abu-abu telah menyingkap tirai dan masuk di dalamnya. Jaka pekek terus mengejar. Ia juga menyingkap tirai itu dan melompat masuk. Akan tetapi anehnya, Cindi Amoh tidak tampak bayangannya. Ia menyelidiki sekitarnya dengan perasaan yang amat heran. Tiba-tiba ia merasa terkejut sekali setelah ia menyadari bahwa dirinya sekarang sedang di dalam sebuah kamar perempuan. Ia mengerti kalau kamar ini kamar perempuan, karena ia mempersamakan bentuk dan hiasan dinding serta alat-alat yang terdapat di dalam kamar itu, tidak jauh bedanya dengan kamar Seri Tanjung ketika itu. Namun demikian, keadaan kamar ini lebih sedap dipandang jika dibanding dengan kamar Seri Tanjung. Jaka pekek berdiri terpaku dengan perasaan yang amat heran. Kamar itu hanya mempunyai sebuah pintu saja, sedang semua jendelanya tertutup rapat. Padahal ia tadi tidak salah lihat. Ia benar-benar melihat Cindi Amoh masuk dalam kamar ini. Mengapa sekarang tidak nampak lagi bayangannya? Apakah dia bersembunyi di dalam tempat tidur? Karena curiga tanpa menghiraukan apapun juga ia telah menyingkap tirai tempat tidur itu. Akan tetapi ternyata Cindi Amoh tidak ada di dalamnya. Pada saat ia masih ragu-ragu itu, tiba-tiba ia mendengar langkah seseorang yang ringan. Maka secepat kilat ia telah melompat kemudian bersembunyi di sebelah belakang amari. Dan sesaat kemudian ia mendengar suara wanita yang batuk-batuk. Dalam intipannya, ia menyaksikan masuknya dua orang wanita muda. Yang seorang kira-kira berumur 16 tahun dan terus batuk-batuk sambil dipapah oleh wanita yang lain. Dalam sekilas pandang ia mengerti bahwa yang memapah itu seorang pelayan. Nyatanya begitu tiba di dalam kamar pelayan itu segera membujuk, Den Rara, sebaiknya engkau sekarang mengasuh. Tidaklah baik jika Den Rara jengkel atau bingung. Tetapi gadis muda itu sekarang batuk-batuk lagi. Dan secara tidak terduga ia mengangkat tangannya untuk menampar pipi pelayannya. Tamparan itu keras, terbukti kuasa membuat pelayan itu terhuyung. Namun karena tangannya sedang dipergunakan memapah, Maka ketika ia terhuyung gadis itu pun ikut terhuyung, Dan sekarang wajahnya bisa dilihat oleh jaka pekik. Dan pemuda itu terkejut berbareng gembira. Karena wajah itu bukanlah wajah yang tak asing lagi. Benar. Gadis remaja ini bukan lain pengastuti dahulu. Dengan napas tersengal-sengal pengastuti berkata, Engkau membujuk aku jangan bingung, Hem, engkau sendiri, tentu saja bingung. Huh, bagimu, engkau tentu merasa bersyukur jika ayah dibunuh orang. Agar engkau bisa mencelakakan aku. Dan jika aku sudah mati, Maka engkau akan kuasa di sini. Pelayan itu tidak membantah maupun membuka mulut. Lalu ia memapah pangastuti menuju ke sebuah kursi terbuat dari batu. Ambilkan pedangku perintahnya sambil duduk. Pelayan itu pun tidak membantah. Ia segera menuju ke sebatang pedang yang tergantung pada dinding kamar. Jaka Pekik mengamati penuh perhatian. Ia terkejut. Menyaksikan bahwa baik tangan maupun kaki pelayan itu dirantai dengan rantai besi tidak begitu besar. Akan tetapi yang membuat Jaka Pekik lebih terkejut adalah keadaan pelayan itu sendiri. Bukan saja kakinya pincang, tetapi badannya pun bongkok seperti nenek pikun. Dan hebatnya pula, wajah pelayan itu jelek luar biasa. Metu yang kanan hanya kecil, tetapi metu yang kiri besar. Hidungnya melesak dan mulutnya tidak menyedapkan. Ya, wajah itu jelek luar biasa dan mengerikan yang memandang. Hem, mukanya jauh lebih jelek dari salindri, katanya dalam hati. Tetapi walaupun jelek, yang dialami salindri sebagai akibat racun. Kejelekannya itu, mungkin kelak masih bisa diobati. Sebaliknya kejelekan pelayan ini, tentunya sudah sejak lahir dan tidak mungkin bisa dirubahnya lagi. Seraya menyambut pedang dari tangan pelayannya itu, Pangastuti batuk-batuk beberapa kali. Lalu dari dalam sakunya ia mengeluarkan tempat obat kecil, dan mengambil dua butir untuk ditelannya. Ah, ternyata Pangastuti membekal obat. Sehingga sekalipun terkena Aji Banyu Sewindu Masip juga bisa bergerak, jaka pekik berkata dalam hati. Tidak salah lagi, obat itu tentu panas sifatnya. Dugaan jaka pekik itu benar. Karena beberapa saat kemudian paras Pangastuti sudah bersemu merah dan pada dua belah pipinya tampak sinar dari hawa panas. Kemudian perlahan-lahan ia bangkit dari kursinya sambil berkata, Aku mau menengok ayah. Mungkin sekali musuh belum pergi, dan rara pelayan itu mencegah. Maka sebaiknya aku saja yang menyelidiki lebih dahulu. Kalau sudah tidak ada bahaya, barulah denrara keluar dari sini. Tak perlu engkau berlagak baik hati bentak Pangastuti sambil menatap pelayannya itu tajam-tajam. Lepaskan aku. Apa boleh buat, pelayan itu mengangsurkan tangannya yang kanan. Tetapi karena dua tangan itu dirantai, maka tangan kirinya pun ikut maju. Mendadak tangan kiri Pangastuti bergerak dan mencengkeram pergelangan tangan pelayannya. Sebagai akibat cengkeraman itu, badan si pelayan terasa kesemutan dan tidak bisa bergerak lagi. Katanya tergagap, denrara, kau, kau. Pangastuti tertawa dingin. Lalu katanya dengan nada bengis dan menyeramkan, Kami, ayah dan anak, telah diserang oleh musuh secara curang. Dan sekarang kami tengah menghadapi kebinasaan. Apakah engkau tidak menggunakan kesempatan ini untuk membalas sakit hati? Huhuh, tidak sedih aku engkau siksa dan engkau hinakan. Maka jalan yang lebih baik, aku membunuh engkau lebih dahulu. Selesai berkata, Pangastuti mengayunkan pedangnya untuk memenggal leher pelayannya. Jaka pekik terkesiap. Ia amat iba akan keadaan pelayan itu yang tidak keruan macamnya. Maka pada saat yang amat berbahaya ia sudah melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menyentil badan pedang. Begitu disentil pedang itu terlepas dari tangan Pangastuti dan terpental jatuh di lantai. Tetapi walaupun dalam keadaan terluka, gerakan Pangastuti sungguh cepat luar biasa. Hampir berbareng dengan terlepasnya pedang, dua jari tangan kirinya telah terpentang dan menyambar ke mata Jaka pekik. Jika kena, niscaya Jaka pekik akan segera menjadi buta. Dengan amat terkejut Jaka pekik melompat ke belakang saya berteriak, Adiku, Astuti aku. Mendengar panggilan Astuti yang tidak asing lagi itu, Pangastuti terkesiap. Lalu teriaknya girang, kau, kau, apakah kakang pekik? Benarkan engkau kakang pekik? Tadi dalam kagetnya menyaksikan pelayan itu menghadapi bahaya, ia telah muncul secara mendadak. Tetapi sekarang sesudah ia memperkenalkan diri, ia timbul penyesalannya. Namun karena menyesal pun tiada gunanya lagi, maka apa boleh buat? Sahutnya, benar. Adiku Astuti, bagaimanakah keadaanmu selama ini? Pangastuti mengamati Jaka pekik dengan pandang mat ragu-ragu. Soalnya pemuda yang berdiri di depannya sekarang ini, pakaiannya compang-camping dan wajahnya pun kotor. Dalam kesangsiannya itu, ia bertanya lagi, kau, 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 kakang pekik? Tetapi, bagaimanakah, bisa datang kemari? Paman Louis Wadi yang membawa aku kemari, sahutnya. Tadi ketika Cindi Amwah masuk ke sini, tiba-tiba bangsat itu menghilang. Apakah di dalam kamar ini terdapat jalan lain? Pangastuti terkejut, dia kabur. Ya, sesudah dia terkena pukulan paman lawa ijo maka dia terluka berat, Jaka pekik mencoba menerangkan. Baru saja orang itu lari dan aku mengejarnya. Dia masuk ke dalam kamar ini, tetapi anehnya sekarang hilang. Adiku Astuti. Ketahuilah bahwa dia musuh besarku. Aku harus mencari dia sampai bisa ketemu. Di dalam kamar ini tidak ada pintu lain, Pangastuti menerangkan. Eh, bagaimanakah keadaan ayah? Aku-aku mau ke sana. Seraya berkata, tangannya bergerak untuk memukul kepala pelayan itu. Jangan cegah Jaka pekik sambil mendorongnya. Hingga pukulan itu tidak kena. Sesudah percobaannya untuk membunuh pelayannya dua kali digagalkan oleh Jaka pekik, maka Pangastuti menjadi marah. Lalu katanya lantang, Kakang pekik. Apakah budak ini kawanmu? Bukan. Kenal pun belum sahutnya. Jika tidak mengetahui duduk persoalannya, janganlah engkau mencampuri urusanku, Pangastuti tidak senang. Engkau harus tahu Kakang, bahwa dia merupakan musuh besar keluargaku. Dan karena khawatir bisa mencelakakan aku, maka ayah sudah merantai kaki dan tangannya. Dan sekarang Kakang, kami berdua. Telah terluka hebat. Dalam kesempatan baik ini, dia tentu akan menggunakannya dan membalas sakit hatinya. Karena itu jika sampai terjadi, akan celakalah aku. Maka aku harus mendahului membunuhnya Kakang pekik. Tetapi Jaka pekik masih tetap yakin bahwa pelayan itu bukan seorang manusia jahat. Karena itu ia segera bertanya kepada pelayan itu, apakah engkau akan berusaha membalas sakit hati dengan menggunakan kesempatan baik ini? Pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya singkat, tidak nah adikku Astuti, engkau mendengar katanya merasa menang. Maka, setelah dia berjanji, aku mohon kepadamu, ampunilah jiwanya. Baiklah Kakang, sahup Pangastuti. Aku tak dapat menolak permintaanmu. Aduh! Tiba-tiba tubuhnya bergoyang-goyang seperti mau roboh terguling. Jaka pekik terkejut dan menyadari bahwa gadis ini tak bisa mempertahankan diri karena lukanya yang cukup berat. Maka buru-buru ia mendekati dan memegangnya. Tetapi mendadak ia merasakan kesakitan hebat pada jalan darah di bagian pinggang. Dan sesaat kemudian Jaka pekik roboh tidak berdaya. Apakah yang menyebabkannya? Ia telah diserang Pangastuti dengan totokannya yang tepat mengenakan jalan darah pada pinggang. Dan setelah bisa merobohkan Jaka pekik, secepat kilat tangannya menyambar dengan maksud untuk memukul kepala pelayan itu. Tetapi sebelum maksudnya berhasil, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa kesemutan dan menggigil hebat. Begitu lututnya terasa lemas, ia jatuh terguling. Pangastuti memang sudah mendapatkan luka hebat. Dalam usahanya mempertahankan diri, ia tadi menggunakan obat. Tetapi sesudah ia menggunakan tenaganya untuk menotok Jaka pekik, maka tenaganya habis dan tak kuat lagi untuk menyerang pelayannya. Pelayan itu tenang-tenang saja. Sambil memungut pedang yang menggeletak di atas lantai, ia berkata, Denrara selalu mencurigai aku saja. Denrara kuatir kalau aku akan berbuat jahat. Kalau aku mau, bukankah sekarang ini amat gampang? Tetapi Denrara, engkau jangan kuatir. Aku tidak akan mengganggu engkau. Seraya berkata, pelayan itu telah menyerungkan pedang tersebut, kemudian digantungkan kembali pada dinding kamar. Tiba-tiba Jaka pekik melompat dan berdiri. Katanya, Nah adikku, engkau sekarang menyaksikan sendiri kejujurannya. Dia memang tidak mempunyai maksud jahat kepadamu. Pangastuti mengamati Jaka pekik penuh rasa kaget berbareng kagum. Mengapa dalam waktu singkat Jaka pekik telah berhasil membuka jalan darahnya yang tadi ditotoknya? Jaka pekik tidak ingin membuang waktu tidak berguna. Ia menghadapi pelayan itu seraya bertanya, Apakah engkau mengetahui jalan lain yang bisa digunakan Cindi Amoh melarikan diri? Aku ingin mengejar bangsat tadi. Engkau tak bisa membatalkan niatmu itu. Manusia itu sudah berbuat jahat dan terkutuk. Sampai kemanapun aku harus mengejarnya. Aku tak bisa mengampuni manusia jahat itu. Karena aku khawatir bangsat itu berbuat terkutuk lagi. Pelayan itu menggigit bibirnya. Setelah ia berpikir sesaat, ia manggut-manggut. Mendadak ia meniup lampu menjadi padam dan gelap. Pelayan itu dengan cekatan segera menutupkan sapu tangan ke muka Pangastuti. Dan sesudah itu ia menggandeng Jaka pekik di dalam kegelapan malam yang pekat. Karena merasa yakin bahwa gadis ini tidak mempunyai maksud yang jahat, maka Jaka pekik menurut saja. Ternyatalah kemudian pelayan itu menuju ke tempat tidur. Pelayan itu menyingkap ke lambu dan cepat naik ke atas tempat tidur, seraya menarik tangan Jaka pekik. Jaka pekik amat terkejut sekali. Walaupun pelayan ini jelek bukan mentoh tetap wanita, sedang dirinya seorang pemuda. Maka ia tak mau menurut, malah menarik tangannya. Mengapa tidak mau bisik pelayan itu? Jalan rahasia di sini. Karena percaya akan bisikan pelayan itu, maka semangatnya cepat terbangun. Tanpa ragu-ragu lagi ia sudah naik ke atas tempat tidur. Pelayan itu merebahkan dirinya sedang Jaka pekik ditarik dan disuruh pula berbaring di sampingnya. Mula-mula Jaka pekik agak curiga kepada gerak-gerik pelayan ini. Akan tetapi ketika pembaringan itu bergerak dan bagian kaki turun ke bawah. Mereka mau tidak mau sudah merosot ke bawah yang amat gelap pekat. Jaka pekik amat heran. Ia tidak tahu care bagaimana pelayan itu menggerakkan perkakas di tempat tidur tersebut yang jelas sekarang mereka sedang meluncur ke bawah yang gelap gulita. Begitu mereka jatuh ke bawah dan diterima oleh tumpukan rumput kering, maka di atas terdengar suara gelak dan tempat tidur itu sudah kembali seperti sedia kalah. Dalam hati Jaka pekik memuji, Uaha benar-benar hebat jalan rahasia ini. Di dalam hatinya Jaka pekik mengakui bahwa tanpa diberi petunjuk oleh pelayan ini, tidaklah mungkin ia tahu bahwa jalan rahasia justru dari pembaringan. Maka di dalam hatinya ia merasa amat berterima kasih kepada pelayan jelek ini yang sudah menolong dan sekarang malah menjadi penunjuk jalan menempuh jalan rahasia ini. Seria ia berpegangan kepada lengan pelayan itu, Jaka pekik mengikuti. Tetapi begitu mendengar suara gemerincingnya rantai itu, ia segera teringat keadaan pelayan itu yang dirantai kaki dan tangannya. Yang membuat Jaka pekik heran adalah keadaan pelayan itu sendiri. Ia dirantai baik kaki maupun tangannya. Mengapa di dalam jalan rahasia ini ia bisa berlarian cepat? Karena heran ia cepat bertanya, Nona, aku tadi melihat kakimu pincang, dan di samping itu kakimu pun dirantai. Mengapa sekarang engkau bisa berlarian cepat? Pelayan itu tertawa. Dan Jaka pekik merasa lebih heran lagi. Tadi suara pelayan ini seperti kaleng pecah. Tetapi mengapa sekarang bisa tertawa merdu? Lebih-lebih lagi ketika pelayan ini sekarang sudah menjawab. Suaranya pun sekarang sudah lain. Tidak seperti kaleng pecah, melainkan halus, merdu dan sedap didengar pula. Jawab. Pelayan itu, sebenarnya aku tidak pincang. Jika aku tadi pincang hanyalah kubuat-buat saja, untuk mengelabui Den Rara dan ayahnya. Di dalam kegelapan Jaka pekik tidak bisa melihat wajah pelayan itu lagi. Namun dalam hatinya ia berkata, ah, tidak mengherankan bahwa Ibu Sita resmi dulu mengatakan, bahwa di antara beberapa wanita amat pandai menipu orang lain. Ternyata hari ini aku mendapat kara bukti lagi setelah Sri Panjung. Tadi Pangas Tuti telah menyerang aku secara gelap. Dan sekarang pelayan ini membuka rahasianya pula. Sesudah mereka berlarian beberapa lama di dalam terowongan yang berlikaliku, mereka telah tiba pada ujung jalan. Akan tetapi ternyata Cindi Amoh tidak nampak bayangannya. Sudah berulang kali aku masuk dan berjalan di terowongan ini, pelayan itu membuka mulut untuk menerangkan, Aku yakin bahwa di sini ada cabang jalan yang menuju ke tempat lain. Hanya celakanya aku belum juga bisa mengetahui di manakah alat itu tersembunyi, untuk bisa membuka pintu. Dengan tangannya jaka pekek berusaha merabah pada dinding terowongan. Tetapi ia tidak mendapatkah sesuatu yang patut dicurigakan. Aku sudah beberapa kali mencobanya, tetapi belum pernah berhasil, pelayan itu menerangkan lagi. Malah aku pernah masuk kemari dan membawa obor untuk penerangan guna menyelidiki. Akan tetapi aku belum juga bisa menemukan alat pembuka pintu tembusan itu. Sungguh aku menjadi haran. Tetapi tiba-tiba dalam otak jaka pekek berkelebat serupa ingatan. Pikirnya, ah mungkin sekali terowongan ini tidak mempunyai alat rahasia untuk membuka pintu tembusan. Memperoleh pikiran demikian ia segera mengerahkan tenaga saktinya dan mencoba mendorong dinding terowongan sebelah kiri. Tetapi dinding itu tidak bergerak sedikitpun. Sekali lagi ia mengerahkan tenaganya. Tetapi dinding itu tetap tidak bergerak. Maka ia mengalihkan sasarannya. Ia mendorong dinding bagian kanan. Dan begitu mengerahkan tenaga saktinya, ternyata dinding itu mau bergerak. Sulit dilukiskan betapa kegembiraannya saat sekarang ini. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mendorong sekuat tenaganya. Dengan perlahan, dinding itu mau bergeser ke belakang. Dan sekarang ia baru tahu bahwa pintu rahasia itu amat tebal dan dibuat dari batu hitam. Jalan-jalan rahasia di bawah tanah ini memang dibangun secara mentakjubkan. Di bagian-bagian lain tidak diperlengkapi dengan alat-alat rahasia. Tetapi di bagian lain lagi, pintu-pintu tembusan menggunakan alat-alat rahasia yang tersembunyi. Seperti pintu yang baru saja berhasil dibuka oleh jaka pekek ini, sekalipun tidak menggunakan alat rahasia, namun tidak setiap orang bisa mendorong dan membukanya. Semua ini dibuat oleh penciptanya, apabila rahasia jalan ini sampai diketahui oleh orang luar, masih belum tentu bisa berhasil mengetahui keseluruhannya. Seperti terbukti dengan pelayan ini, walaupun ia sudah kerap kali masuk ke dalam terowongan, namun ia belum pernah mendapatkan sesuatu, karena tenaganya tidak cukup untuk bisa membuka pintu yang berat itu. Untunglah bahwa jaka pekek sudah memiliki tenaga sakti dari ilmu yang tersimpan di dalam kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu. Maka begitu mendorong, ia sudah berhasil. Sesudah pintu itu terbuka, ia belum berani masuk. Tetapi lebih dahulu ia mengirimkan pukulan telapak tangannya, untuk mencegah Cindi Amoh menyerang secara gelap. Dan berbareng dengan pukulannya itu, ia sudah melompat masuk. Mereka sekarang sudah tiba di dalam terowongan yang lebih panjang. Dengan hati-hati mereka terus maju. Ternyata terowongan ini sekarang menurun ke bawah, dan makin lama semakin menjadi rendah. Akan tetapi sesudah beberapa lama mereka menyusuri lorong panjang ini, mereka berhadapan dengan jalan bercabang tujuh. Menyaksikan jalan yang bercabang-cabang ini jaka pekek jadi ragu-ragu. Ia tidak tahu, kemanakah Cindi Amoh telah melarikan diri. Tiba-tiba telinganya menangkap suara seseorang batuk-batuk. Walaupun sebenarnya suara batuk-batuk itu lirih teapit, telinganya jaka pekek amat peka dan bisa menangkap suara batuk-batuk itu jelas sekali. Mendengar itu ia segera berbisik, kita lewati jalan ini. Mereka sekarang berlarian melewati jalan yang paling kiri. Tetapi jalan yang dilaluinya sekarang lain dengan tadi. Karena jalan sekarang ini tidak rata dan berbatu-batu. Namun dalam kemarahannya yang luap-luap jaka pekek tidak menghiraukan kesulitan dan bahaya lagi. Ia terus berlarian, sedang pelayan itu mengikuti di belakangnya dengan suara rantai yang terus gemerincing tidak henti-hentinya. Di tempat yang sepi dan sunyi ini, suara rantai itu terdengar amat nyaring, dan menggema. Jaka pekek menengok ke belakang seraya berkata, musuhku berada di depan dan menghadang. Keadaan sangat berbahaya. Maka sebaiknya engkau mengikuti dari jarak yang cukup jauh. Apa yang perlu aku takutkan? Kita masuk kemari bersama-sama. Maka setiap kesukaran harus kita hadapi bersama-sama pula, jawab pelayan itu dengan tenang tanpa rasa khawatir. Jaka pekek tidak bisa mencegah dan memaksa. Maka dibiarkannya gadis ini mengikuti dekat di belakangnya. Beberapa saat kemudian jalan ini menjadi lain. Bukan saja jalan ini menurun, tetapi juga membelok ke kiri. Makin lama terowongan itu makin menyempit dan modelnya seperti rumah bekicot. Dan kemudian, terowongan itu hanya cukup untuk lewat seorang saja. Pada saat ia enak berjalan, mendadak ia merasakan sambaran angin yang cukup dasyat. Jaka pekek amat terkejut. Secepat kilat tangannya menyambar pelayan itu dan ia melompat ke dean. Boom dibu dan pasir berhamburan. Selaka pekek pelayan itu tertahan. Kita terjebak masuk ke jalan buntu. Bangsat busuk itu telah menyekap kita di sini, tak bisa keluar lagi. Akan tetapi jaka pekek tenang-tenang saja, walaupun sebenarnya dalam hatinya amat khawatir. Lalu seraya mengangkat dua belah tangannya untuk melindungi kepalanya, ia mendaki jalanan itu. Akan tetapi baru dua tindak, tangannya sudah menyentuh batu. Tiba-tiba dari belakang batu ia mendengar suara cinde amoh, bangsat kecil. Jangan penasaran. Hari ini aku mengebur engkau di dalam sebuah kurungan. Tetapi, hahaha, bagaimanapun pula engkau masih untung. Karena engkau mendapatkan seorang kawan perempuan. Hahaha. Sesudah cinde amoh puas tertawa, ia meneruskan, bangsat kecil. Walaupun engkau bertenaga besar seperti sepuluh gajah, aku ingin melihat. Apakah engkau sanggup menyingkirkan batu yang membuntu jalan ini? Dan kalau satu belum cukup maka aku akan menambahnya lagi. Hampir berbareng telah terdengar terangkatnya batu oleh semacam alat. Dan hampir berbareng terdengar suara batu bertumbukan yang memekakkan telinga. Mereka insyaf bahwa cinde amoh telah menjatuhkan batu besar lagi dan menindih batu yang pertama. Dengan dada yang mau meledak jaka pekek merabar-rabar dalam kegelapan. Ia mendapatkan kenyataan bahwa walaupun dinding terowongan ini tidak rapat, namun batu itu kuat, dan lubang yang paling besar hanya cukup untuk lengan masuk. Dengan demikian tidaklah mungkin manusia bisa masuk. Namun ia belum putus asa. Ia mengerahkan tenaganya untuk mendorong batu yang menutup jalan itu. Akan tetapi ternyata batu itu tidak juga mau bergerak sedikitpun. Karena dorongannya tidak berhasil, maka ia berdiri sambil berpikir. Dari balik batu itu terdengar suara napas cinde amoh yang tersengal-sengal. Ya, dalam keadaan terluka berat, sesudah ia mengerahkan tenaganya, tenaganya menjadi habis. Dan setelah beberapa saat lewat, terdengarlah cinde amoh bertanya dengan suaranya yang tidak lancar, bocah. Kau, kau, nama, siapa? Akan tetapi jaka pekek tidak menggubris. Tidak ada gunanya saat ini melayani cinde amoh. Karena hanya akan membuang waktu yang berguna untuk mencari daya melawan kesulitan. Karena itu ia segera melangkah menghampiri pelayan itu. Aku mempunyai bahan pembuat api, pelayan itu berkata. Tetapi celakanya kita tidak mempunyai lampu. Hem, tunggulah dulu. Biarlah aku berusaha. Jaka pekek melangkah dengan hati-hati. Sebagai seorang pemuda cerdik, ia bisa menduga bahwa pada setiap ujung terowongan ini tentu tersedia kayu untuk obor penerangan. Dalam keadaannya seperti sekarang ini, sepotong kayu pun amat berguna banyak bagi mereka. Karena walaupun tidak bisa tahan cukup lama, namun masih lumayan untuk bisa dipergunakan menyelidiki keadaan. Dugaan jaka pekek itu ternyata benar. Pada ujung terowongan itu, terdapat dinding yang berlubang seperti sebuah kotak. Dan di situ terdapat seikat kayu kering untuk obor. Dengan hati yang gembira ia membawa seikat kayu itu menghampiri si pelayan. Sedang si pelayan bongkok itu cepat juga menggunakan bahan apinya untuk membuat api. Ketika kayu itu telah menyala, jaka pekek mengangkat obor itu tinggi-tinggi seraya mengamati pelayan tadi penuh rasa kagum. Mengapa tanya pelayan itu agak kelikat? Eh, eh ternyata engkau cantik sahutnya agak gugup. Pelayan itu tertawa gelis raya menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Lalu katanya, ya aku sampai lupa mengenakan kedok penyamaranku. Eh, karena tadi gelap, engkau tidak bisa melihat. Sambil berkata pelayan ini melempangkan pula punggungnya. Sehingga sekarang, pelayan yang semula berwajah amat jelek, badan bongkok dan pincang itu, telah berubah menjadi seorang gadis remaja yang amat cantik dan tidak cacat. Mengapa engkau menyamar sebagai seorang jelek dan pincang pula tanya jaka pekek heran? Engkau tahu bahwa denrara pangastuti amat benci kepadaku, sahutnya. Tanpa menggunakan samaran yang tak keruan macamnya itu, aku tentu sudah mati dibunuhnya. Tetapi sebaliknya dengan menyaksikan keadaanku yang jelek, dia tidak sampai hati dan merasa senang sekali. Mengapa mau membunuhnya? Karena dia curiga. Dia selalu khawatir kalau aku sampai membunuh ayahnya, pikiran gila. Tetapi ketika dia sudah tidak bisa bergerak dan engkau tidak mencelakakan dia, aku percaya bahwa kecurigaannya itu sekarauk hilang. Gadis sayu ini tertawa. Kemudian jawabnya, tetapi dengan mengajak engkau kemari, dia tentu lebih curiga lagi. Tetapi ah sudahlah. Perduli apa dia curiga atau tidak curiga. Karena masih belum tentu kita bisa keluar dari sini. Lalu dengan bantuan obor itu, sekarang mereka bisa mengetahui keadaan secara jelas. Ternyatalah sekarang mereka terkurung di dalam sebuah ruangan menyerupai kamar. Sedang pada dinding kamar itu, terdapat beberapa macam alat senjata. Akan tetapi mungkin karena sudah terlalu lama tiada seorang pun yang masuk ke dalam terowongan ini, membuat senjata-senjata itu berkarat dan rusak. Dengan tersedianya macam-macam senjata itu, mereka bisa menduga bahwa senjata ini merupakan senjata persediaan melawan musuh. Sambil memandang Jaka Pekik, gadis sayu itu berkata, Tuan, aku bernama Inah. Dan kalau tidak salah Tuan bernama Pekik. Bukankah begitu? Dan rara tadi sudah memanggil begitu kepada Tuan. Jaka Pekik merasa malu dipanggil Tuan itu. Maka sahutnya, panggilanmu dengan Tuan itu, membuat aku malu saja. Aku seorang jembel dan pakaian ku compang camping begini. Aku sudah merasa amat senang dan berterima kasih sekali jika engkau sudah mau memanagil aku dengan sebutan Kakang. Gadis itu tersenyum. Dan agaknya Inah memang bukan gadis pemalu. Nyatanya ia sudah menurut, baiklah jika engkau menghendaki. Maka sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Kakang benarkah namamu Pekik? Jaka Pekik tersenyum. Lalu jawabnya, sebenarnya kurang lengkap. Yang lengkap Jaka Pekik. Jaka Pekik? Bagus. Namamu bagus seperti orangnya, heihik. Jaka Pekik tertawa juga. Walaupun sekarang tengah menghadapi ketegangan terkurung di dalam kamar batu ini, sikap Inah yang terbuka dan jujur ini membuat hatinya terhibur dan senang. Sesaat kemudian katanya, tetapi sebaliknya, engkau mengatakan namamu Inah. Hem aku kurang percaya. Mengapa kurang percaya nama itu kurang cocok? Mengapa kurang cocok? Namamu tidak secantik orangnya, eh, engkau nakal Kakang. Jika aku boleh merubah, engkau akan aku pilihkan nama yang lebih bagus. Maukah engkau diganti? Dengan nama apa? Aku lebih senang engkau bernama Sawitri. Hei gadis itu terbelalak berbareng terkejut. Dari mana engkau tahu bahwa namaku yang sesungguhnya Sawitri? Tetapi ia menjadi menyesal sendiri. Nama yang sebenarnya itu selama ini selalu ia rahasiakan. Mengapa secara tiba-tiba diberitahukan kepada orang? Lalu timbulah kekhawatirannya kalau peranannya selama ini diketahui orang. Jika sampai bocor, bukan saja keselamatan dirinya sendiri terancam. Akan tetapi, ibunya sendiri pun bisa celaka. Teringat akan keadaannya itu, ia cepat menyambar lengan Jakapekik. Kemudian sambil berribah, katanya, Tetapi Kakang panggil saja aku dengan nama Inah. Mengapa Jakapekik heran? Aku-aku lebih suka dengan nama Inah. Baiklah. Engkau jangan khawatir, Inah. Ia memang tidak ingin mempersoalkan dan meributkan soal nama. Maka ia pun tidak mau mendesak dan menanyakan alasannya. Karena dalam keadaan sekarang ini, segala pikiran sedang dicurahkan untuk mencari daya upaya untuk bisa keluar dari dalam kamar batu ini. Lebih cepat adalah lebih baik, karena jika terlalu lama, bisa mati kelaparan. Ia mulai menyelidiki dinding batu sekeliling ruangan ini. Namun menurut hasil penyelidikannya, dinding batu ini amat kokoh. Membuat ia menghela nafas seperti menyesalkan keadaan. Tetapi agaknya Inah seorang gadis cerdik. Katanya, Aku tak percaya kalau dinding sekitar ini merupakan batu yang utuh. Jika kita menyelidiki secara teliti, kita tentu bisa menemukan kelemahannya untuk ditembus. Mendengar pendapat Inah itu, ia seperti disadarkan. Tadi mereka bisa sampai di sini dan dijebak oleh cinde amoh, setelah berhasil memecahkan rahasia dinding. Terowongan yang tampaknya tidak berpintu. Tetapi nyatanya setelah ia mengerahkan tenaga dan mendorong, dinding bergerak dan terdapatlah sebuah pintu. Setelah beberapa saat lamanya ia meneliti, ia menyerahkan obor itu kepada Inah. Kemudian ia mulai mencoba mengerahkan tenaga dan mendorong dinding. Tetapi sayang, semua dinding batu sudah dicoba dan didorongnya, namun batu itu tidak bergerak sedikitpun. Berarti, memang tidak ada pintu rahasia di bagian ini. Jaka pekek menghela nafas panjang. Ia amat penasaran sekali tidak berhasil membekuk cinde amoh. Dendamnya setinggi gunung. Ia belum merasa tenang dan puas sebelum bisa membekuk cinde amoh. Orang jahat yang sudah membuat ayah angkatnya menderita dan hidup sebatang ker di Pulau Saul. Makin dipikir ia memang semakin merasa penasaran. Dan kalau semula ia menganggap ayah angkatnya itu sejajar dengan lawa ijo yang suka menghisap darah manusia, sekarang pendapatnya menjadi lain. Kreti Windu bukannya seorang jahat dalam arti yang sebenarnya. Karena kenyataannya pembunuhan-pembunuhan yang telah terjadi itu diantaranya pula dibantu oleh cinde amoh yang tidak mau menampakan diri. Tiba-tiba terdengar kata inah, Kakang. Lihatlah. Dinding bagian kanan atas ini, mengapa tidak kerata? Apakah engkau tidak ingin mencobanya? Jaka pekek mengikuti telunjuk inah. Lalu dilihatnya, bahwa dinding bagian atas itu terdiri dari batu yang ditumpuk-tumpuk. Tadi karena kurang memperhatikan, ia tidak tahu akan keadaan itu. Tetapi sekarang semangatnya terbangun dan ingin mencobanya. Katanya, baiklah inah, aku akan mencobanya. Tinggi batu itu kira-kira satu tombak lebih. Dengan demikian tidak akan bisa dicapai tanpa melonjak. Pada saat ia masih ragu-ragu, terdengar kata inah lagi, gunakanlah penggada itu untuk memukul. Jaka pekek tersenyum. Ternyata inah ini seorang gadis jerdik. Sehingga mendapat kawan seperti dia banyak mempunyai kegunaan dan manfaat. Maka tanpa membuka mulut ia telah menyambar pengganda itu. Kemudian sambil meloncat ia memukul dinding. Ulangilah sekali lagi inah meminta, ketika dinding itu belum tampak ada perubahan. Baik sahutnya. Dengan mengerahkan tenaga saktinya kemudian ia meloncat dan kembali memukulkan penggada sekuat tenaganya. Suara pukulan itu terdengar lagi menggema dan debu maupun percikan batu berterbangan. Berhasil. Berhasil tertak inah penuh semangat seraya bertepuk tangan. Dan karena tangannya dirantai maka suara gemerincing rantai menggema memenuhi ruangan itu. Oleh pukulan jaka pekek yang kedua kalinya itu memang tampak akan hasilnya. Karena sebagian dinding batu itu retak dan terdapat batu yang gugur ke bawah. Akan tetapi perhatian jaka pekek bukannya cepat ditujukan kepada hasilnya itu. Ia malah meletakkan penggadanya sambil menghampiri inah. Katanya, rantai kecil ini membuat tangan dan kakimu terganggu. Maka sebaiknya aku putuskan saja. Jangan, Kakang, inah menjegah. Denra rapangastuti dan ayahnya bisa marah kepadaku. Jangan takut hiburnya. Akulah yang bertanggung jawab. Katakanlah kepada mereka bahwa aku yang memutuskan rantaimu. Lalu dengan mengerahkan tenaga saktinya ia mencengkeram rantai itu dan menariknya kuat-kuat. Rantai itu hanya sebesar kelingking jari tangan saja. Sedang tenaga sakti jaka pekek sekarang bukan main kuatnya. Akan tetapi hasilnya sungguh mengherankan. Rantai itu tidak mau putus dan hanya terdengar suara mengaung tajam. Jaka pekek keheranan. Ia kembali merenggut rantai sambil menambah tenaganya. Namun sekalipun ia sudah menambah tenaganya, tetap tak berhasil. Seraya mengamati jaka pekek, katanya, Kakang, rantai ini memang aneh. Walaupun dengan senjata yang amat tajam pun tidak mau putus, siapakah yang membawa anak kuncinya tanya jaka pekek. Den rara pangastuti. Jaka pekek mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, kalau kita bisa keluar kembali, aku akan meminta anak kunci itu. Tetapi kiranya den rara tak akan mau memberikan kepadamu. Tetapi aku percaya dia akan mengawalkan permintaanku. Perhubunganku dengan dia bukanlah perhubungan biasa. Aku dan dia tidak jauh bedanya saudara sekandung. Sehabis berkata, ia kembali ke dinding yang tadi sudah dipukul dua kali. Ia meloncat dan berpegangan pada batu yang agak menonjol. Lalu bisa mengetahui, bahwa benar ada sebagian batu yang sudah gugur dan dinding itu sekarang sudah berlubang. Maka dengan semangatnya yang meluap-luap ia menggoyang-goyangkan batu pada dinding itu, dengan mengerahkan tenaga saktinya. Batu itu mau bergoyang, dan sesaat kemudian tercopot. Akan tetapi lubang itu masih kecil dan belum bisa dipergunakan untuk menerobos keluar. Sehingga ia harus berusaha lagi. Dengan mengerahkan seluruh semangat dan tenaganya, akhirnya jaka pekek berhasil membuat lubang pada dinding itu cukup lebar. Katanya kemudian, kita bisa keluar. Mari kita mencobanya. Ia mempersilahkan inah keluar lebih dahulu. Kemudian sambil membawa obor, ia meloncat dan keluar menyusul inah. Ternyata mereka sekarang menginjakan kaki pada lorong terowongan yang lain. Dan seperti terowongan yang tadi dilewati, lorong terowongan ini mempunyai bentuk yang berputar-putar seperti rumah bekicot. Medanjakalau yang pertama makin naik, sedang terowongan ini makin menurun. Tetapi kali ini mereka tidak ingin terjebak lagi. Mereka bertindak amat hati-hati. Obor dibawa oleh inah, sedang ia dengan senjata penggadanya siap sedia untuk menangkis jika cindiamah menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah beberapa lama mereka menyusuri terowongan ini, tibalah mereka pada sebuah pintu batu lagi. Jaka pekek mengerahkan tenaganya dan mendorong pintu. Sekali dorong telah berhasil dan pintu terbuka. Mereka tiba pada sebuah kamar atau ruangan yang cukup luas. Jaka pekek mendahului masuk. Tetapi ia jadi terkejut. Karena di depannya nampak dua kerangka manusia yang masih utuh. Dengan melihat keadaan yang ada pada kerangka itu, Jaka pekek bisa menduga bahwa kerangka itu yang seorang laki-laki, sedang yang seorang perempuan. Menyaksikan kerangka manusia itu, inah agak takut. Maka ia cepat mendekati Jaka pekek dan wajahnya agak pucat. Jaka pekek tak sempat memperhatikan kawannya. Ia mengangkat obor itu tinggi-tinggi. Untuk mengadakan penyelidikan. Katanya, mudah-mudahan kita sudah tiba pada ujung jalan rahasia dan kita lekas bisa keluar dari sini. Kemudian dengan penggadanya ia mengetuk-ngetuk dinding terowongan. Tetapi dinding itu padat, berarti tak mungkin bisa ditembus lagi. Dengan hati-hati ia mendekati kerangka manusia yang masih utuh itu. Lalu tampak olehnya, bahwa tangan yang menancap tepat pada dadanya. Ia terkejut sekali. Lalu teringatlah ia akan pengakuan Cindi Amoh tadi, yang mengatakan bahwa pada waktu itu ia sedang menyelenggarakan pertemuan rahasia dengan istri Raja Gagak Rimang. Akan tetapi pertemuan mereka itu kemudian diketahui oleh Raja Gagak Rimang. Karena marah pada saat melatih sesuatu ilmu, maka Gagak Rimang mati mendadak, sedang istrinya yang menyesal telah membunuh diri. Teringat akan cerita itu, ia mengambil kesimpulan bahwa kerangka ini merupakan kerangka Raja Gagak Rimang dengan istrinya. Lalu ia menghampiri kerangka yang satunya. Ia menemukan selembar kulit lembu, lalu dipungut dan ditelitinya. Kulit bagian luar masih tetap berbulu, sedang bagian dalam licin mengkilat. Ina ikut memperhatikan kulit lembu yang dipegang oleh jaka pekek itu. Mendadak wajah gadis cilik ini berseri-seri, dan katanya penuh kegembiraan, bagus kakang, engkau memang amat beruntung. Ketahuilah bahwa yang tertulis ini merupakan pelajaran ilmu pelindung Gagak Rimang. Sehabis berkata, Ina mengambil pisau yang menancap pada dada Juminah. Pisau itu dipergunakan menggores jari tangannya. Dan dengan darahnya yang bercucuran dari jari itu, Ina membasahi bagian kulit yang licin. Begitu basah oleh darah, maka pada kulit itu segera nampak deretan huruf yang berbunyi Gagak Rimang mempunyai ilmu pelindung bernama Bajra Sayuta. Ilmu ini ajaran dan warisan sunan kudus, yang diterima oleh Raden Haria Penangsang sebagai muridnya. Akan tetapi kalau Ina gembira, sebaliknya jaka pekek bersungut, di sini tidak ada air dan tiada pula beras. Ina pun terkejut. Tanpa makan dan minum mereka akan menderita kelaparan. Tetapi di balik itu timbul pula keheranannya dalam hati. Mengapa sebabnya ketika itu Cindi Amoh tidak mengambil kulit lembu ini dan dibawanya pergi? Melihat akan watak dan perangainya, tentunya Cindi Amoh tidak akan segan-segan melakukan perbuatan jahat itu. Kenyataannya ia tidak malu pula menyelenggarakan cinta gelap kepada istri seorang kakak seperguruannya sendiri. Apakah perbuatannya itu patut? Ia tidak bisa menebak mengapa sebabnya Cindi Amoh tidak mengambil kulit lembu yang berisi pelajaran ilmu yang hebat itu. Kemudian ia berpaling kepada Ina. Lalu bertanya, Eh Ina, mengapakah? Sebabnya engkau bisa mengetahui rahasia kulit lembu itu. Aku mencuri dengar waktu denrara pangastuti diberitahu oleh ayahnya. Ina menerangkan darah kakung yoga suara tahu, bahwa catatan ilmu rahasia itu tersimpan di sini. Hanya karena dia tunduk kepada larangan perkumpulannya, dia tak berani masuk kemari. Karena yang boleh masuk kemari hanya raja seorang. Hem, begitukah? Tetapi daripada kita berdekatan dengan kerangka orang, maka sebaiknya kita kuburkan saja di sini. Untung sekali bahwa pada ruangan ini tidak berlantai batu, tetapi ditimbun dengan pasir cukup tebal. Maka mereka segera menguburkannya di sini, dengan dijajarkan seperti layaknya. Tetapi tiba-tiba Ina memungut sesuatu benda yang terbungkus oleh kulit. Lalu diserahkan kepada jaka peketak. Katanya, kakang, benda apakah ini? Jaka pekek menyambutnya. Lalu ditelirinya, dan tampak tulisan yang samar-samar, surat ini aku persembahkan kepada istriku, Juminah. Hem, surat ini diperuntukkan Juminah, kata jaka pekek. Tetapi sebelum membaca, Juminah telah membunuh diri. Mengingat bahwa surat itu bukan untuk dirinya, jaka pekek tidak berani mengganggunya. Lalu diletakkan di atas kubur Juminah. Tetapi Juminah cepat mengambil kembali seraya berkata, apakah tidak sebaiknya kalau kita wakili membaca surat itu. Siapa tahu kalau Raja Gagak Rimang mempunyai pesanan terakhir yang penting. Tetapi aku rasa agak kurang pantas. Engkau salah menafsirkan, kakang. Maksudku andai kata di dalam surat terdapat sesuatu pesanan terakhir yang belum terpenuhi, maka alangkah baiknya apabila hal itu bisa diketahui oleh kita yang masih hidup ini. Dan jika memang hal ini penting, setelah kita bisa keluar dari sini, bisa kita beritahukan kepada andara kakung dan denrara. Jaka pekek mengangguk memberikan persetujuannya. Kemudian dengan menggunakan pisau, ia merobek kulit yang dipergunakan sebagai sampul surat itu. Begitu terbuka, ia segera mendapatkan sehelai kain sutrap putih yang panjang, dengan tulisan yang masih terang sekali. Maka jaka pekek mulai membaca. Istriku, Juminah yang ku cintai. Kita telah kawin bertahun-tahun. Akan tetapi aku merasa heran, mengapa engkau selalu tampak sedih saja. Ya, aku pun mengakui, bahwa aku seorang kasar yang tidak bisa menyenangkan hatimu. Dan membuat aku amat menyesal sekali, atas kekuranganku ini. Mengingat keadaanmu istriku, maka untuk mengakhiri semuanya ini, tiada jalan yang lebih baik kecuali kita berpisah untuk selama-lamanya saja. Dan tentang ini, aku berharap agar engkau bisa memberikan maaf. Tetapi amat sayang sekali bahwa pada saat mendekati ajalku ini, aku masih mempunyai suatu tugas penting yang belum terselesaikan. Iyalah dengan hilangnya tiga macam benda pusaka peninggalan junjungan kita Raden Haria Penangsang. Benda itu seperti engkau juga tahu, berwujud, sebuah benda bernama Kiai Macan dan dua batang tombak pendek bernama Kiai Wilah. Akan tetapi menurut dugaan kita, semua benda pusaka itu, mungkin sekarang di tangan Raja Perampok Tambak Yasa dari Gunung Kendeng. Isteriku, sesungguhnya setelah aku berhasil meyakinkan ilmu Bajra Sayuta sampai tingkat ketujuh, aku akan segera melaksanakan tugas itu untuk merebut kembali benda-benda pusaka kita. Akan tetapi sayang sekali. Baru saja aku menyelesaikan tingkat yang kelima, aku bisa mengetahui rahasia hubunganmu dengan Adi Cinde Amoh. Semua itu menyebabkan darah dan hawa dalam tubuhku bergolak-golak dan aku tidak berhasil menguasainya lagi. Dengan kenyataan ini tenagaku akan buyar dan aku akan segera mati. Hem tak usah engkau sesalkan. Ini. Sudah takdir Tuhan. Jaka pekek menghela nafas panjang setelah membaca surat itu sampai di sini. Kemudian katanya setengah berbisik, jika begitu, Raja Gagak Kerimang sebelumnya sudah mengetahui rahasia hubungan antara istrinya dengan Cinde Amoh. Inah mengamati Jaka pekek dengan sinar matanya yang bertanya-tanya. Akan tetapi ia tidak membuka mulut dan tidak pula bertanya. Jaka pekek tersenyum. Kemudian dengan katanya yang perlahan ia menceritakan peristiwa yang menyangkut semasa Raja Gagak Kerimang dan istrinya masih hidup, seperti penuturan Cinde Amoh yang tadi didengarnya. Menurut pendapatku, Juminahlah yang berdosa dan bersalah inah memberikan pendapatnya. Jika benar dia lebih mencintai Cinde Amoh, mengapa mau kawin dengan Raja Gagak Kerimang, sebagai wanita utama harus bisa membunuh benih cintanya terhadap Cinde Amoh, dan menyerahkan seluruh cinta dan hatinya kepada suaminya seorang. Jaka pekek menganggukan kepalanya. Di dalam hatinya, ia memuji gadis cilik ini yang sudah bisa membedakan mana benar dan mana salah. Sesudah berdiar diri beberapa saat lamanya, Jaka pekek melanjutkan membaca surat itu. Istriku, aku mengharapkan dengan menggunakan suratku ini, engkau lekas bisa mengumpulkan para Raja Muda, penasehat dan para Panglima. Kepada mereka, umumkanlah sebagai berikut. Barang siapa yang bisa menemukau kembali tiga macam benda pusaka peninggalan Raden Haria Penangsang itu, orang itulah yang mempunyai hak. Menduduki sebagai Raja Penggantiku. Tiada seorang pun yang berhak untuk membantah keputusanku ini. Dan yang membantah, harus dihukum mati. Istriku, umumkanlah juga bahwa aku telah mengangkat kreti windu untuk mewakili sementara sebagai penguasa tertinggi, sebelum Raja baru terpilih, sesuai dengan amanatku di atas. Hati Jaka pekek berdebar-debar membaca pesan Raja Gagak Rimang itu. Ia merasa terharu berbareng bangga bahwa Raja Gagak Rimang mempunyai kepercayaan kepada ayah angkatnya sebagai penguasa tertinggi itu. Hanya sayang sekali bahwa Juminah membunuh diri sebelum membaca surat itu. Kalau hal ini tidak terjadi, kiranya Gagak Rimang tidak akan pecah dan saling bunuh memperebutkan kedudukan Raja. Kemudian ia meneruskan lagi. Untuk sementara waktu, pelajaran ilmu Bajra Sayuta ini serahkanlah kepada kreti windu. Nanti setelah terpilih Raja yang baru, kreti windu harus menyerahkan pelajaran ini kepada orang yang berhak. Kewajiban seorang Raja untuk mengembangkan sayap Gagak Rimang dalam melawan Mataram, sesuai dengan cita-cita junjungan kitara dan haria penangsang. Tidak peduli siapakah yang akan menguasai Pulau Jawa ini. Asalkan bukan keturunan Hadi Wijoyo dan pemanahan. Akan tetapi di samping tugas tersebut di atas, Raja harus pandai pula memimpin para anggotanya, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk membelasi lemah dan perbuatan-perbuatan mulia yang lain. Kewajiban Gagak Rimang meluruskan yang bengkok dan membasmi segala kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Jaka Pekik berhenti lagi. Ia heran untuk beberapa saat lamanya. Lalu katanya dalam hati, jika aku membaca pesan terakhir Raja Gagak Rimang ini, nyatalah bahwa Gagak Rimang mempunyai cita-cita tinggi dan membawa anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Maka apabila orang menganggap dan menuduh gerombolan Gagak Rimang sebagai gerombolan sesat dan siluman, adalah tidak tepat. Hmm. Setelah ia menghela nafas dalam-dalam, sesaat kemudian ia membaca lagi, istriku, dengan mengerahkan tenaga saktiku yang masih ada dalam tubuhku. Ini, aku akan menutup pintu batu kamar ini, agar aku bisa bersama-sama adik cinde. Amoh di sini. Dan untuk kali terakhir dan selama-lamanya, aku dan dia tak akan berpisah lagi. Istriku, engkau jangan gelisah. Engkau seorang diri bisa keluar dari sini dengan petunjuk dalam gambar rahasia. Dan engkau akan bisa menyampaikan pesan terakhirku ini kepada seluruh pemimpin Gagak Rimang. Istriku, menurut pendapatku pada zaman ini tiada seorang pun yang akan kuasa menggerakkan pintu batu kamar ini. Tetapi andai kata kelak kemudian hari terdapat pula manusia sakti yang bisa tiba di sini dan kuasa membuka pintu batu kamar ini, toh aku bersama adik cinde. Amoh tinggal menjadi kerangka saja. Suamimu tercinta? Gagak Rimang. Ketika jaka pekek membalik sutera tersebut, ternyata di situ terdapatlah suatu gambar peta dalam tanah ini, yang melukiskan seluruh jalan rahasia beserta rahasia-rahasia pintunya. Melihat itu betapa gembira jaka pekek tidak bisa dilukiskannya lagi. Kemudian katanya, Hem, ternyata Raja Gagak Rimang memang menghendaki terkurung di dalam kamar ini bersama cinde Amoh. Hanya sayang sebelum melaksanakan kehendaknya ia sudah tidak kuasa mengendalikan dirinya, dan mendahului meninggal. Dan akibatnya manusia terkutuk cinde Amoh masih bisa hidup bebas seperti burung sampai sekarang. Hem, Tuhan telah mengulurkan tangannya menolong aku. Dengan petunjuk peta ini kita bisa keluar dari sini. Jaka pekek cepat meneliti peta tersebut dan ia mencari tahu di manakah letak mereka sekarang ini. Tetapi tiba-tiba saja seluruh tubuhnya seperti diguyur oleh air dingin. Karena jalan keluar satu-satunya yang bisa dipergunakan keluar, sudah ditutup cinde Amoh dengan batu. Dengan kenyataan itu maka peta itu tiada gunanya lagi bagi mereka saat sekarang ini. Kakang, engkau jangan lekas menjadi bingung bujuk Inah dengan suaranya yang halus. Kita masih mempunyai kemungkinan lain untuk bisa keluar dari sini. Kita harus berdaya. Harus berusaha. Inah menyambar sutra itu dan meneliti keadaan. Akan tetapi setelah mengadakan penelitian beberapa saat matanya malah menjadi berkunang-kunang dan ia tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk keluar dari tempat ini. Karena jalan satu-satunya hanyalah jalan yang sudah ditutup dengan batu oleh cinde Amoh. Menyaksikan para swajah Inah yang tampak putus harapan pula itu. Jaka pekek tertawa pahit. Kemudian katanya, Menurut pesan terakhir dari Raja Gaga Kerimang ini, seseorang yang bisa berhasil mempelajari Bajra Sayuta, akan bisa mendorong pintu batu itu. Tetapi siapakah orang itu? Setauku, orang yang mendapat kesempatan mempelajari ilmu ini hanyalah Paman Yoga Suara. Akan tetapi nyatanya kepandaian Paman itu masih dangkal. Sehingga walaupun dia berada di sini pula, belum tentu dia berhasil membukanya. Dan yang lebih susah lagi, kita tidak mengetahui di manakah letak pintu rahasia kamar ini yang menghubungkan dengan dunia luar. Apakah dalam pesan itu disebut-sebut tentang pintu tanya Inah? Ada. Susahnya, di dalam peta ini tiada petunjuk di manakah letak pintu itu, marilah kita coba mencarinya, Inah bangkit sambil berpikir. Beberapa saat. Kemudian ia mondar-mandir, katanya, Kakang, menurut kebiasaan dari sesuatu. Kamar rahasia, selalu menempatkan pintu itu pada tempat yang rahasia pula. Bukankah engkau tadipun hampir tak mau percaya bahwa jalan menuju ke sini lewat tempat tidur? Diingatkan masuknya tadi lewat tempat tidur, ia tertawa. Lalu sahutnya, hem, engkau benar. Engkau memang seorang gadis sayur yang cerdik. Idi Hinah tertawa seraya mengerling jaka pekek. Ternyata engkau seorang pemuda yang pandai merayu perempuan juga. Godaan Inah yang nakal itu, membuat jaka pekek yang masih hijau ini merasa malu. Tetapi tanpa menghiraukan jaka pekek, Inah sudah berkata lagi, Kakang, apakah engkau lupakan kebiasaan orang-orang tua kita, yang tidak suka membuat pintu di bagian sudut? Kalau kebiasaan orang-orang tua kita tidak mau memberi pintu kamar pada sudut, maka aku bisa menduga bahwa pintu rahasia kamar ini malah ditempatkan di situ. Karena orang tidak pernah menduganya. Ah, engkau benar, jaka pekek menyetujui pendapat Inah itu. Marilah sekarang kita coba untuk mencarinya. Dua orang itu kemudian segera bekerja untuk membersihkan dinding kamar pada bagian pojok. Pada pojok yang pertama dan kedua, mereka gagal tidak menemukan tanda-tanda terdapat pintu. Tetapi setelah menyelidiki pada pojok yang ketiga, mereka menjadi amat gembira. Setelah dinding itu dibersihkan, lalu tampaklah garis-garis yang memberi petunjuk bahwa pada dinding itu terdapat sebuah pintu. Sambil mengamati pintu batu itu, katanya kepada Inah, Walaupun aku tidak mengenal ilmu Bajra Sayuta, tetapi aku memiliki tenaga sakti dari Sabda Jati Ngesti Rahayu. Mungkin aku bisa membuka pintu ini dengan tenagaku yang ada. Ia segera mengumpulkan hawa murni di bagian pusar. Lalu mengerahkan tenaga saktinya ke kedua lengannya seraya memasang kuda-kuda. Kemudian ia mulai mendorong pintu batu itu. Ia sudah mencobanya berulang-ulang dengan mengerahkan tenaganya. Akan tetapi sayang sekali, usahanya tidak juga memberikan hasil. Pintu itu bergerak pun tidak. Dengan penuh rasa penasaran ia mendorong lagi. Namun pintu itu tidak juga mau bergerak. Karena ia sudah terlalu banyak mengerahkan tenaganya, akhirnya ia menjadi lemas sendiri dan jatuh terduduk. Inah menjadi terharu dan iba. Lalu bujuknya, Kakang, sudahlah. Engkau jangan memaksa diri. Tidaklah baik jika terlalu memaksa diri. Namun Jaka Pekik masih belum mau menghentikan usahanya. Ia mengambil penggada untuk memukul pintu, dengan maksud untuk menggempurnya seperti tadi. Akan tetapi tiga kali ia memukul dengan mengerahkan tenaganya, pintu itu tetap tidak bergerak, dan hanya berhasil menggempur sedikit batu. Karena usahanya tidak juga memberikan hasil, akhirnya ia menarik tangan Inah sambil berkata halus, Inah, akulah yang bersalah. Jika aku tidak mengajak engkau kemari, kiranya engkau tidak akan menjadi korban dan ikut terkurung di sini. Inah mengamati wajah Jaka Pekik yang kotor penuh debu itu dengan sepasang matanya yang bening berkilat-kilat. Kemudian jawabnya halus, Kakang, mengapa engkau menyesalkan dirimu? Toh sesungguhnya malah akulah yang harus minta maaf kepadamu. Karena jika aku tidak membawamu masuk kemari, engkau tidak. Engkau tidak. Gadis cilik itu tidak melanjutkan kata-katanya. Lalu ia menyekair matanya yang bening berloncatan dari pelupuk matanya. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri dan mengasuh. Dalam hatinya, sebenarnya Jaka Pekik merasa penasaran juga. Ia sudah bisa menemukan pintu tembusan untuk keluar dari kamar ini. Tetapi yang menjadi halangan, pintu itu tidak mau terbuka walaupun ia sudah mencobanya. Pada saat Jaka Pekik sedang bergulat dengan perasaannya sendiri itu, tiba-tiba Inah tertawa. Kemudian katanya halus, sudahlah Kakang, biarlah kita tidak keluar dari sini. Kalau Tuhan sudah menakdirkan kita harus begini, menyesal dan jengkel pun tiada gunanya lagi. Oh iya, Kakang aku mau nembang. Engkau setuju? Jaka Pekik hanya mengangguk. Karena sebenarnya di dalam hatinya sedang terjadi pergulatan antara tugas yang menjadi bebannya saat sekarang ini. Dahulu ia pernah berjanji kepada Kreti Windu untuk mewakili dan menghukur manusia busuk Cinde Amoh. Tetapi ternyata pada saat sudah hampir bisa membalaskan sakit hati itu, ia malah terjebak dan Cinde Amoh bisa lolos. Inah duduk di samping Jaka Pekik. Sesudah ia mengamati wajah kotor itu beberapa saat lamanya, ia mendeharn beberapa kali, lalu mulai nembang mijil. Isik imong anak ke si kaki. Kidang wulung calon. Putuneki hari mangsa kie. Gumal lundung lir pada selardi. Rupani rakadi. Bugel kayu sempu. Suara Inah itu merdu dan enak didengar. Maka ia berpaling dan mengamati wajah Ayu itu seraya berkata, Inah, tetapi itu tembang seorang ibu yang sedang ngomong anaknya. Apakah-apakah si anak itu aku yang kau maksudkan? Mendengar kata-kata Jaka Pekik itu Inah tertawa merdu. Jawabnya, hem, tidak. Aku hanya sekedar menghibur diri, daripada jengkel. Jaka Pekik tersenyum. Dan kemudian Inah meneruskan nembang lagi. Suara itu tetap merdu seperti tadi. Dan bagaimanapun pula suara itu sedikit banyak kuasa menghibur hatinya pula. Beberapa saat kemudian Jaka Pekik merasakan badannya sudah kembali menjadi segar dan tenaganya pulih. Lalu ia bangkit dan berusaha lagi untuk mendorong pintu batu itu. Pada saat ini ia merasakan semacam hawa hangat dari hawa murni yang menebar ke seluruh tubuhnya, seperti ia mendapatkan tenaga baru yang luar biasa besarnya. Laksan air bah yang tak terkendalikan lagi melanda dan melanda ke segala penjuru. Ia mendorong dan mendorong. Ia sudah mencoba tiga kali, tetapi hasilnya tetap nihil. Menyaksikan usaha Jaka Pekik untuk mendorong pintu itu selalu gagal, tiba-tiba Inah melukai lagi jarinya. Lalu ia membasai kulit lembu yang berisi ilmu bajera sayuta itu dengan darah. Katanya, Kakang, kiranya lebih baik engkau mempelajari dan melatih ilmu bajera sayuta ini. Aku yakin bahwa dengan kecerdasanmu, engkau mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Jaka Pekik tertawa. Kemudian katanya, apakah engkau sudah mimpi indah tanpa tidur, Inah? Engkau tahu bahwa para Raja Gagak Kerimang telah mencoba untuk mempelajari dan melatihnya sampai puluhan tahun lamanya. Namun nyatanya tidak banyak yang bisa mendapatkan hasil. Inah, engkau tentunya juga tahu bahwa setiap orang yang menjadi Raja Gagak Kerimang tentu bukan sembelarang orang. Mereka semua mempunyai kecerdasan otak dan kepandayan tinggi. Tetapi nyatanya mereka gagal. Maka jangan lagi aku akan bisa mempelajari dalam waktu singkat. Baru lejar saja kiranya otaku sudah menjadi pusing. Inah tersenyum. Lalu katanya, tetapi orang-orang tua kita telah memberi nasihat. Yang bisa engkau lakukan hari ini, kerjakanlah sebaik-baiknya dan jangan membuang waktu tidak berguna. Karena waktu yang terbuang sia-sia itu akan merugikan dirimu sendiri. Hem apakah Kakang lupa kepada nasihat itu? Dengan bibir tersenyum jaka pekek mengambil kulit lembu itu dari tangan Inah. Lalu ia mulai membacanya. Dan sesudah membaca, ia mengetahui bahwa pelajaran yang tertulis itu menyatakan, bahwa bagian ini untuk melatih tata nafas dan menggunakan tenaga dalam. Ia mencoba-coba tanpa mempunyai pegangan. Berarti hanya semacam untung-untungan. Tetapi sungguh mengherankan. Ia bisa berhasil. Dengan mudah sekali dan hanya dalam waktu singkat sekali. Ia membaca lagi deretan huruf yang tertulis di bawahnya. Berbunyi, untuk mencapai tenaga sakti pada tataran yang pertama. Orang yang cerdas dan berbakat, akan bisa berhasil di dalam waktu tujuh tahun. Dan bagi orang biasa, baru bisa berhasil dalam waktu empat belas tahun. Jaka pekek merasa heran sekali. Mengapa harus tujuh tahun? Nyatanya ia sudah berhasil dalam waktu singkat sekali. Karena tingkat pertama sudah dapat ia lalui dalam waktu yang singkat dan gampang, maka ia melanjutkan kepada tataran yang kedua. Dan ternyata ini pun ia bisa berhasil dalam waktu yang singkat pula. Dan sekarang ia merasakan, di dalam tubuhnya seperti terdapat semacam hawa dingin yang halus seperti benang yang seakan-akan mau menyambar keluar dari sepuluh jari tangannya. Kemudian di bawah pelajaran itu ia membaca peringatan di bawah pelajaran itu. Bunyinya, inilah tataran yang kedua. Orang yang cerdas dan berbakat bisa menyelesaikan dalam tujuh tahun. Orang yang tidak cerdas membutuhkan waktu empat belas tahun. Dan kalau terjadi seseorang sudah melatih diri selama dua puluh satu tahun belum berhasil, maka orang itu dilarang mempelajari tingkat ketiga. Karena orang itu bisa celaka. Jaka peke kaget berbareng gembira. Dengan bernafsu ia segera membaca pelajaran tingkat ketiga. Ketika itu huruf-huruf pada kulit tersebut sudah mulai suam lagi, karena darah inah sudah mulai mengering. Ia mau menggores jari tangannya. Tetapi inah sudah mendahului dan membasai kulit lembu itu dengan darah yang keluar dari jarinya. Ia amat terharu berbareng berterima kasih kepada gadis cilik yang pintar ini. Tanpa mendapat kawan gadis ini, kiranya ia sudah putus asa dan terkurung di tempat ini sampai mati. Pelajaran pada tataran ketiga dan keempat bisa dilalui lagi dengan amat gampang dan singkat seperti orang memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut. Dengan perasaan yang takut-takut inah mengamati wajah jaka pekek yang berwarna aneh. Karena yang sebelah masih tetap seperti tadi, tetapi yang sebelah menjadi hijau. Namun demikian ia tidak berani membuka mulut. Ia khawatir kalau hal itu bisa mengganggu pemuda yang sedang memeras otak dan kepandainya mempelajari ilmu bajra sayuta yang hebat itu. Ketika jaka pekek mulai menginjak tataran yang kelima, terjadilah sesuatu yang aneh pada dirinya. Mukanya sebentar biru, dan sebentar merah. Pada waktu mukanya berwarna biru itu, badannya tampak gemetaran dan menebarkan hawa yang amat dingin. Tetapi ketika wajahnya berganti merah, maka keringat telah menitik turun dari kedua belah pipinya seperti gerimis. Menyaksikan itu enah segera mengambil sapu tangannya untuk menyeka keringat pada muka pemuda itu. Akan tetapi baru saja sapu tangan ITN menyentuh dagu, mendadak lengannya tergetar seperti terpukul dan badannya terhuyung. Hampir saja ia jatuh terguling. Jaka pekek bangkit dan menyapu keringatnya dengan lengan baju. Ia merasa heran mengapa inah terhuyung dan hampir roboh. Ia tidak menyadari bahwa dalam waktu yang singkat ini ia telah menyelesaikan tataran yang kelima. Sesungguhnya ilmu baju rasa yuta ini merupakan suatu ilmu untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga tersembunyi di dalam tubuh setiap manusia. Dalam keadaan biasa tenaga yang tersembunyi itu tidak dapat dikeluarkan. Dan hanyalah pada detik-detik berbahaya, misalnya terkejut karena terjadi kebakaran, barulah tenaga itu mau keluar. Oleh sebab itu maka tidaklah mengherankan bahwa dalam bencana, seseorang yang lemah bisa melaksanakan perbuatan luar biasa, dan seorang lumpuh mendadak bisa lari. Dan sebenarnya sesudah Jaka pekek berhasil mempelajari ilmu dari kitab Sabda Jattingesti Rahayu secara lengkap itu, tenaga yang tersembunyi di dalam tubuhnya tidak ada tandingnya di dalam jagad ini. Tetapi karena belum mendapatkan petunjuk dari seorang yang ahli, ia masih belum bisa menggunakan tenaga dasyat yang tersembunyi itu. Dan sekarang sesudah ia mempelajari dan melatih ilmu baju rasa yuta maka tenaganya yang tersembunyi itu, membanjir keluar seperti bendungan raksasa yang ambrol. Tenaga air dari bendungan yang ambrol itu tak bisa ditahan oleh siapapun. Bagi manusia biasa, ilmu baju rasa yuta ini merupakan suatu ilmu kesaktian yang amat sukar dipelajari dan kalau sedikit salah saja di dalam melatih diri, ilmu tersebut bisa membinasakan orang yang sedang mempelajari. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pelajaran untuk mengerahkan tenaga dalam ini agak ruat dan berbelit-belit caranya, sedang biasanya orang yang sedang mempelajari tidak mempunyai kemampuan tenaga sakti untuk mengimbanginya. Seperti diketahui sebagai sumber ilmu yang hebat ini adalah Sunan Kudus. Dan oleh beliau diajarkan kepada muridnya terkasih Raden Haria Penangsang. Sayang juga bahwa Raden Haria Penangsang merupakan seorang pemarah dan mudah tersinggung. Maka walaupun ia orang yang sudah mempunyai bekal cukup dalam soal tenaga dalam, ia belum bisa mempelajari sampai ke puncak kesempurnaan. Ia hanya sampai tataran yang kesembilan saja. Akan tetapi sesudah Raden Haria Penangsang, tidak seorang pun yang mempunyai bekal cukup di dalam melatih dan mempelajari ilmu Bajra Sayuta ini. Dan dari mereka seakan-akan memaksa diri. Padahal sebagaimana diketahui, seorang guru yang sedang memberikan pelajaran sesuatu ilmu, biasanya tidaklah merasa puas dan rela mengundurkan diri di tengah jalan. Itulah sebabnya di antara mereka yang mempelajari ilmu yang hebat ini mati di dalam melatih diri. Namun walaupun ilmu Bajra Sayuta ini hebat keliwat-liwat dan mengandung bahaya, pada dasarnya ajaran Sunan Kudus ini hampir mirip dengan ajaran Sunan Kali Jaga dalam ilmu Sabda Jati Ngesti Rahayu. Masing-masing mempunyai titik tujuan yang sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Karena mempunyai dasar yang sama inilah maka Jaka Pekik dapat mempelajari ilmu ini dalam waktu yang amat singkat. Karena ia sudah mempunyai bekal yang amat cukup dari ilmu yang tersebut di dalam kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu Ajaran Wali Sunan Kali Jaga. Maka sesudah Jaka Pekik dapat melampaui tataran kelima dengan gampang ini, Jaka Pekik merasakan semangatnya menggelora dan tenaga dalamnya dapat dikeluarkan atau dapat ditarik kembali sesuka hati. Dan di samping itu ia pun merasakan kesegaran luar biasa pada seluruh badannya. Ya, seakan-akan Jaka Pekik menemukan kunci dari tenaganya yang semula terbendung di dalam tubuhnya. Terdorong oleh perasaan dan keadaan dirinya itulah maka Jaka Pekik lupa kepada pintu batu yang menutup kamar ini ia didorong oleh semangatnya yang meluap-luap untuk mempelajari ilmu pada tataran yang keenam. Dan berselang kira-kira satu jam lagi, ia sudah mencapai tataran yang ketujuh. Tetapi tataran ketujuh ini lain dengan tataran yang sudah dilalui. Tataran ini sukar. Tataran ini beberapa kali lipat sukarnya dengan pelajaran tataran pertama sampai enam. Meskipun demikian Jaka Pekik memang seorang yang ditakdirkan oleh Tuhan mempunyai keuntungan yang besar. Ia telah mempunyai kemahiran dalam ilmu pengobatan dan ilmu tusuk jarum. Dengan pengetahuannya itu, ia selalu dapat memecahkan bagian-bagian yang sulit dan agak samar-samar. Setelah ia berhasil dalam sebagian besar dalam pelajaran tataran ketujuh ini, tiba-tiba ia tertumbuk dengan suatu bagian pelajaran yang dilukiskan dengan beberapa baris huruf. Dan baru sesudah membaca secara teliti, ia memulai untuk melatih diri. Tetapi mendadak ia merasa hawa dan darahnya bergolak-golak, sedang jantungnya memukul keras. Ia segera menghentikan latihannya, lalu menenteramkan semangatnya. Setelah pergolakan dalam tubuhnya tidak terasa lagi, ia baru melatih lagi. Akan tetapi ternyata hasilnya tetap sama seperti tadi. Lalu dilewatinya bagian yang sulit itu, dan ia melatih diri dalam kalimat yang kedua. Latihan ini berjalan lancar juga, tetapi setelah pada kalimat yang ketiga, ia kembali mengalami kesukaran. Makin lama kesulitan itu semakin menjadi besar. Dan sesudah ia mempelajari seluruh ilmu Bajra Sayuta ini teralapat 13 kalimat yang tidak berhasil dipecahkan dan dilatihnya. Setelah ia berdiam diri dan berpikir beberapa saat lamanya, ia menaruh kulit lembu itu di atas batu. Kemudian dengan sikapnya yang amat menghormat ia berlutut beberapa kali di depan kuburan Raja Gagak Rimang, Katanya, secara tidak sengaja saya jaka pekik telah mendapatkan pelajaran ilmu Bajra Sayuta milik Gagak Rimang. Tetapi saya tidak bermaksud untuk mencuri belajar milik orang lain. Dalam mempelajari ini tiada sesuatu maksud lain kecuali saya bercita-cita untuk menolong diri dari bahaya kematian di dalam kamar ini. Tetapi saya berjanji bahwa sesudah saya dapat keluar dari sini, saya akan menggunakan hasil pelajaran ini watu kepentingan Gagak Rimang dan masyarakat. Saya akan berusaha untuk menempatkan Gagak Rimang kepada kedudukannya yang benar, dan berusaha merubah pendapat beberapa golongan yang mempunyai pendapat salah kepada Gagak Rimang. Karena kenyataannya Gagak Rimang bukanlah gerombolan sesat seperti yang dituduhkan orang, melainkan mempunyai cita-cita yang luhaur pula untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Inah pun tidak ketinggalan. Ia ikut berlutut dan mengucapkan kata-katanya, dan saya pun ingin pula agar kakang jaka pekek bisa menumpas seluruh musuh-musuh Gagak Rimang. Aku bukan anggota Gagak Rimang potong jaka pekek sambil bangkit. Dan aku pun tidak menginginkan menjadi anggotanya. Akan tetapi sesudah aku membaca surat wasiat Raja Gagak Rimang, aku mempunyai keyakinan bahwa tujuan Gagak Rimang luhur dan baik. Maka yang jelas aku akan berusaha dan menggunakan segenap tenagaku, untuk mengembalikan kepercayaan seluruh golongan kepada Gagak Rimang. Dan yang penting aku akan berusaha mencari perdamaian antara dua belah pihak, untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih berarti. Inah tidak membantah dan tidak mendesak jaka pekek. Ia hanya berkata, kakang, tadi engkau gagal melatih diri dalam tiga belas kalimat. Mengapa engkau tidak mau mengasuh dulu, dan setelah mendapatkan kesegaranmu kembali, baru mencobanya lagi untuk menyelesaikan pelajaran ini. Bagaimanapun pula aku sudah menyelesaikan pelajaran ini sampai pada tataran yang ketujuh sahut jaka pekek. Memang aku terpaksa melompati tiga belas kalimat itu karena sulit dan agaknya terdapat kekurangan. Sudahlah, tidak perlu serakah dan merasa kurang puas. Karena di dalam dunia ini tiada sesuatu yang sempurna. Maka aku pun sekarang sudah merasa puas bisa berhasil belajar sampai tingkat ini. Ya, engkau benar, Inah akhirnya mendukung perdapat jaka pekek. Lalu ia mengambil kulit lembu itu, dan bertanya kepada jaka pekek, kalimat manakah yang belum bisa dipelajarinya. Setelah mendapat keterangan ia membaca beberapa kali untuk diingatnya. Apakah maksudmu menghafal kalimat itu tanya jaka pekek. Tetapi diiring senyumnya yang manis. Tak apa-apa, sahut Inah dengan agak malu. Aku hanya ingin tahu saja, tentang kalimat yang engkau anggap sukar itu, sehingga engkau tidak berhasil memecahkannya. Namun walaupun ia berkata begitu, tetapi dalam hati ada sesuatu maksud lain. Ia tahu benar bahwa pemuda ini seorang yang jujur dan jika mereka telah berhasil keluar dari tempat ini, ia tentu akan menyerahkan kulit lembu ini kepada yoga suara. Dan ia berusaha menghafal 13 kalimat ini, ia menjaga jika kelak kemudian hari jaka pekek mau mencoba lagi, ia bisa dimembantu sekalipun kulit lembu ini sudah diserahkan kepada orang lain. Tetapi secara tanpa disadari, jaka pekek telah selamat dari bahaya yang mengancam jiwanya sendiri. Karena apabila jaka pekek memaksa diri, bisa mati. Perlu diketahui bahwa ilmu Bajra Sayuta yang diabadikan di dalam kulit lembu ini, bukanlah dari tangan pertama, artinya bukan langsung dari sunan kudus. Apabila langsung dari sunan kudus, pelajaran ini seluruhnya tentu benar. Malah ilmu yang tertulis di dalam kulit lembu ini pun tulisan Raden Haria Penangsang yang sudah bisa mencapai tataran yang ke-9. Akan tetapi pelajaran ini ditulis oleh ragawana pendiri Gagak Rimang, dengan maksud agar ilmu yang ampuh itu tidak menjadi hilang setelah Raden Haria Penangsang meninggal dunia. Akan tetapi karena pada waktu menulis ilmu ini ragawana sendiri baru menginjak pada tataran yang ke-7, maka terdapat beberapa bagian yang ditulis bukan berdasar kenyataan, tetapi hanyalah sesuatu yang hayal. 13 kalimat yang tidak dapat ditembus oleh Jaka Pekik tadi sebenarnya merupakan yang hajal itu. Untung juga bahwa Jaka Pekik bukan seorang yang serakah. Kalau Jaka Pekik bernafsu untuk bisa mempelajari seluruhnya, besar kemungkinan Jaka Pekik akan binasa sebelum tercapai maksudnya. Setelah istirahat beberapa saat lamanya, Jaka Pekik segera menempelkan tangan kanannya pada pintu rahasia itu dan mendorongnya dengan tenaga sakti dari ilmu Bajra Sayuta. Begitu didorong, pintu itu bisa bergerak. Dan ketika ia menambah tenaganya, maka pintu itu bergerak perlahan-lahan. Inah tidak bisa menguasai hatinya, ia berjengkerakan sambil bertepuk tangan. Karena bertepuk tangan, maka rantai yang mengikat tangan dan kakinya itu gemerincing menggema di ruangan ini. Ia berpaling seraya berkata, Inah, aku akan mencoba untuk memutuskan rantaimu itu. Ya, dan kali ini engkau pasti berhasil. Dengan mengerahkan tenaga saktinya Jaka Pekik merenggut dan menarik rantai itu agar menjadi putus. Tetapi celakanya rantai itu tidak mau putus dan malah memanjang. Celaka. Makin panjang rantai ini aku akan kesukaran, Inah mengeluh. Jaka Pekik menggelengkan kepalanya. Gerutunya, aneh benar rantai ini, Inah menundukkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Jangan jengkel, dan serahkanlah soal ini kepadaku, Jaka Pekik menghibur. Aku pasti akan berusaha untuk membuka rantai ini. Cobalah engkau pikir. Kita terkurung di dalam perut gunung saja masih bisa keluar, apalagi hanya soal sekecil itu. Maka percayalah engkau kepadaku. Inah tertawa. Jawabnya, ya, aku percaya akan janjimu. Karena ksatria sejati tentu tak akan menjilat ludahnya sendiri. Jangan khawatir. Aku akan minta kepada adik Astuti untuk membuka rantaimu ini. Dan aku percaya, dia tak akan menolak permintaanku. Maka segera keluar dari kamar ini menuju keluar. Akan tetapi mereka tertumbuk kepada batu yang amat besar menutup ujung terowongan. Dan walaupun Jaka Pekik sekarang sudah menjelma sebagai seorang sakti mandraguna, tidaklah mungkin ia bisa mendorong batu yang menutup ujung terowongan itu. Untung juga surat wasiat Raja Gagak Kerimang tadi tidak ditinggalkan di dalam kamar. Dan dengan senjata peta tersebut, mereka cepat bisa menemukan rahasianya. Mereka bisa membuka batu itu tanpa kesukaran sedikitpun. Begitu mereka berada di alam bebas, mereka terpaksa memejamkan matu karena silau oleh sinar matahari. Ternyata, mereka telah melewakan malam di dalam terowongan di bawah benteng. Inah merasa bahwa obor yang dipergunakan di dalam terowongan semalam mempunyai jasa pula terhadap mereka. Maka gadis cilik ini tidak menyianyikan sisa kayu obor itu. Sesudah obor itu ditiup padam, ia segera membuat lubang kecil dengan pisau belati yang tadi ditemukan di dada Juminah. Sambil menimbuni tanah, ia berkata, Engkau telah mempunyai jasa yang tidak kecil terhadap kami. Berkat sinarmu, selama tertutup dalam terowongan, kami tidak mendapat kesukaran, dan malah Engkau sudah menolong kakang pekik mempelajari suatu ilmu yang hebat. Oleh sebab itu, beristirahatlah sekarang di sini. Jaka pekik ketawa bekakakan saking hatinya senang. Katanya dalam hati, di dunia ini aku banyak bertemu dengan manusia-manusia busuk yang tidak mengenal budi kebaikan. Tetapi sekarang bertemu dengan Inah alias sawitri ini, yang pandai menghargai jasa sesuatu benda. Ah, apa yang aku saksikan ini merupakan bukti, bahwa gadis ini berjiwa luhur. Ia menatap wajah Inah dengan bibir tersenyum. Dan sekarang begitu menyaksikan wajah Inah di tempat yang terang ini, ia merasa lebih kagum lagi. Karena ternyata gadis cilik ini ayu sekali. Saking mengagumi kecantikannya, tanpa sesadarnya ia sudah memuji, Inah, engkau cantik sekali. Benarkah itu? Engkau tidak berdusa sahut Inah dengan tersenyum. Jaka pekik mengangguk. Lalu katanya, tetapi engkau jangan mengenakan kedokmu yang mengerikan itu, dan jangan pula berlagak bongkok serta pincang pula. Inah tertawa. Lalu sahutnya mantap, baiklah. Karena engkau menghendaki, walaupun aku dibunuh dan rara pangas tuti, aku tidak takut. Jangan khawatir. Dia tak akan melakukan perbuatan itu, Jaka pekik menjamin. Mereka segera melangkahkan kaki. Tak lama kemudian mereka tiba pada suatu tebing yang amat curam. Mereka berhenti dan menyelidiki keadaan. Ketika tiba di sini, ia justru dibawa oleh Louis Wadi dan dimasukkan di dalam kantung wasyiatnya. Maka sedikitpun ia tidak bisa mengenal daerah ini. Ketika ia bertanya kepada Inah, maka gadis ini pun menggelengkan kepalanya. Karena walaupun ia sudah lama di dalam benteng gagak rimang, tetapi ia tidak pernah diijankan keluar. Maka daerah ini merupakan daerah asing pula baginya. Mereka tidak mengenal daerah. Namun mereka masih berdiri pada tebing yang curam itu untuk menyelidik kesekeliling. Tiba-tiba Matthew Jaka pekik melihat beberapa sosok tubuh orang yang menggeletak tidak bergerak pada suatu tanjakan di sebelah barat. Marilah kita ke sana. Jaka pekik mengajak. Ia memegang lengan gadis itu erat-erat, dan dibawa berlarian menuju ke tanjakan tersebut. Setelah ia memiliki tenaga sakti dari kitab Saada Jati Ngesti Rahayu dan dari ilmu Bajra Sayuta, setiap gerakan Jaka pekik hebat luar biasa. Maka walaupun ia membimbing Inah, ia bisa berlarian amat cepat sekali seperti terbang. Dalam waktu tak lama mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Mereka melihat empat mayat orang menggeletak di situ, dan diantaranya mengenakan pakaian seragam gagak kerimang. Selaka seru Jaka pekik tertahan saking merasa terkejut. Pada saat kita terkurung di dalam terowongan, musuh-musuh telah menyerbu ke atas gunung. Ia meraba dada empat mayat itu. Ternyata semuanya sudah dingin. Ia cepat menarik tangan mengikuti tapak-tapak kaki yang tampak pada rumput. Dan beberapa saat kemudian mereka menemukan lagi mayat beberapa orang yang berlumuran darah. Dan kenyataan ini membuat Jaka pekik makin menjadi bingung dan amat khawatir sekali. Aku mengkhawatirkan paman yoga suara dan pangas tuti katanya sambil melompat lagi dan berlarian sangat cepat. Inah yang dituntun oleh Jaka pekik ini merasakan seperti terbang dan diam-diam merasa kagum. Setelah memblok pada suatu tikungan yang terlindung oleh rumpun-rumpun ilalang mereka bertemu lagi dengan lima orang yang menggeleptak tidak bernyawa. Dan semua mayat itu ternyata anggota gagak kerimang. Meskipun demikian Jaka pekik tidak memperhatikan keadaan mayat-mayat itu karena seluruh pikirannya ditujukan kepada yoga suara dan pangas tuti. Ia khawatir kalau ayah dan anak itu celaka di tangan musuh. Mereka terus bertemu dengan mayat-mayat yang bergelimpangan banyak jumlahnya. Baik dari pihak gagak kerimang maupun dari pihak penyerbu. Menyaksikan keadaan itu Jaka pekik menduga bahwa gagak kerimang telah terkurung secara rapat, sehingga keruntuhan sudah di depan mata. Ia sadar bahwa jago-jago gagak kerimang tadi malam telah menjadi korban kelicikan Cinde Amoh. Maka para prajurit gagak kerimang yang kehilangan pemimpinnya itu tidak bisa memberikan perlawanan secara baik dan cepat terdesak. Ketika mereka sudah hampir tiba di puncak gunung Jaka pekik terkejut mendengar suara senjata berdancingan, merupakan tanda terjadinya pertempuan. Mendengar itu hatinya lega. Berarti pertempuran belum reda, dan ke-6 golongan penyerbu belum berhasil masuk ke dalam benteng. Mendadak dua pisau terbang menyambar dan terdengar suara bentakan nyaring, berhenti. Siapa kau? Sambil menghentikan langkahnya, Jaka pekik mengibas dengan tangannya, dan dua batang pisau terbang itu membalik. Aduh terdengar teriakan seseorang. Jaka pekik kaget. Ternyata yang rebah terkena sambaran pisau terbang itu seseorang yang mengenakan pakaian murid pondok beligo. Menyaksikan itu ia tertegun. Tadi ia hanya memukul perlahan, bermaksud untuk memukul jatuh pisau terbang itu. Maka mimpi pun tidak bahwa pukulannya yang perlahan itu menerbitkan tenaga yang sedemikian besar. Maka dengan tergesa ia membangunkan orang itu seraya berkata, Aku tidak sengaja melukaimu paman. Maka maafkan kesalahanku. Pisau terbang itu masih menancap pada pundaknya. Lalu dengan pakaiannya yang berlumuran darah, secara tiba-tiba orang itu sudah menendang yang mengarah tepat kempungan jaka pekik. Sedang jaka pekik yang bermaksud baik dan tidak menduga-duga itu tidak sempat menghindarkan diri. Akan tetapi berbareng dengan kaki orang itu menyentuh badan jaka pekik, orang itu sudah terpental dan celakanya diterima oleh pohon. Mengakibatkan tulang kaki orang itu patah dan kepalanya luka. Jaka pekik sendiri tidak mengerti mengapa sebabnya orang itu terpental jauh. Maka ia kembali tertegun. Sama sekali tidak disadari oleh pemuda ini bahwa manunggalnya tenaga sakti ajaran dua orang wali yang sakti mandraguna itu, menyebabkan dirinya sekarang memiliki semacam tenaga dasyat yang bisa melawan sendiri setiap pukulan datang. Menyaksikan orang itu terluka berat, jaka pekik makin terharu. Ia kembali membangunkan orang itu, yang mengamatinya dengan meti melotot. Akan tetapi jaka pekik tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melayani orang ini. Karena ia telah mendengar tiga kali teriakan kesakitan dari bagian atas. Lalu dengan menarik tangan inah, ia sudah berlarian mendaki tanjakan. Setelah beberapa kali ia memblok, akhirnya tibalah ia pada sebuah tanah lapang yang cukup luas. Lalu ia menyaksikan ratusan manusia yang terbagi dalam dua rombongan. Rombongan yang di sebelah barat hanya berjumlah kecil saja, dan sebagian besar sudah menggelep tak berlumuran darah. Rombongan yang kecil ini adalah rombongan gagak rimang. Sedang jumlah rombongan yang berkumpul di sebelah timur banyak sekali. Mereka terdiri dari enam kelompok, ada yang berjumlah kecil dan ada yang jumlahnya besar. Begitu tiba di tanah lapang ini, jaka pekik segera menyaksikan bahwa Yoga Suara, Pangastuti, Lawa Ijo, Mandaraka dan yang lain duduk di tengah-tengah rombongan gagak rimang. Akan tetapi mereka sampai sekarang belum juga bisa bergerak sedikit juga. Ketika ia memandang ke tengah lapangan, ia menyaksikan dua orang yang sedang bertempur hebat. Semua perhatian orang ditujukan kepada mereka yang sedang bertempur, dan kedatangan jaka pekik bersama Inah tidak menjadi perhatian orang. Dengan langkahnya yang perlahan ia mendekati, dua orang itu bertempur dengan tangan kosong. Namun sambaran-sambaran angin dari pukulannya dasyat luar biasa. Menandakan bahwa dua orang yang sedang bertempur itu merupakan manusia-manusia sakti mandraguna. Mereka bertempur dengan kecepatan luar biasa. Dan setiap salah seorang menggunakan pukulan-pukulan istimewa, terdengarlah sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton. Hati jaka pekik berdenyut. Mengapa mereka itu menonton orang yang sedang mempertaruhkan nyawa seperti sedang menyaksikan dua ekor binatang sedang berkelai? Kemudian jantung jaka pekik berdegup keras sekali. Karena begitu melihat ia cepat mengenalnya, bahwa salah seorang yang bertubuh kecil, bukan lain pamannya sendiri, Suwondo Geni. Pamannya itu sedang menggempur seorang tua bertubuh tinggi besar. Rambutnya sudah putih, sedang alisnya pun putih pula. Siapakah kakek ini tanya hatinya? Tiba-tiba dari rombongan perguruan sumbing terdengar teriakan nyaring, Hai tua bangka dewas Rani. Lebih baik engkau menyerah kalah saja. Engkau tidak akan bisa melawan saudara Suwondo Geni. Jaka pekik kaget bukan main dan jantungnya makin memukul keras. Jika demikian, kakek itu bukan orang lain. Kakek itu ayah sita resmi. Dan bagaimanapun pula merupakan kakeknya juga. Ia merasa tidak tega menyaksikan kakeknya bertempur melawan pamannya itu. Tetapi ia belum mendapatkan jalan untuk bertindak memisahkannya. Mereka yang memperhatikan pertempuran itu mengikuti dengan hati yang tegang dan berdebar-debar. Baik di atas kepala Suwondo Geni maupun Dewa Serani tampak kuat putih, merupakan tanda bahwa mereka sedang mengerahkan tenaga saktinya dalam pertempuran antara mati dan hidup ini. Dua orang yang sedang bertempur ini masing-masing mempunyai nama yang amat harum. Maka tidaklah mengherankan apabila pertempuran itu berlangsung amat dasyat dan menegangkan suasana. Dewa Serani menyerang dengan pukulan-pukulan yang menderu-deru, sedang Suwondo Geni mempertahankan diri dengan ilmu tata kelahinya yang rapat dan tenang. Dalam hatinya Suwondo Geni menyadari bahwa lawannya seorang sakti yang sudah berhasil meyakinkan tenaga sakti sampai sempurna. Maka untuk bisa memberikan perlawanan kepada kakek sakti ini, ia hanya bisa memperoleh kemenangan kalau pertempuran berlangsung dalam waktu lama. Akan tetapi Dewa Serani seorang sakti Mandraguna yang pilih tanding. Walaupun ia sudah berusia lanjut, tenaganya tidak mau kalah dengan yang masih muda. Pukulan-pukulannya tidak pernah surut, malah terus menggelombang pasang tak pernah berhenti menghantam lawannya. Semua itu membuat Suwondo Geni merasa repot juga dalam melawan. Menyaksikan pertempuran yang makin menghebat itu jaka pekek yang pada mulanya merasa gembira bisa bertemu dengan kakek dan pamannya, sekarang menjadi amat bingung. Dan membuat pemuda ini hanya berdiri mengamati pertempuran dengan hatinya yang selalu khawatir. Tiba-tiba terdengar kata Suwondo Geni, tenaga sakti paman amat dasyat. Dan aku yang muda merasa taklu kepadamu. Ah, anak mas merendahkan diri. Sebenarnya tenaga sakti anak mas sama tinggi dan aku tak akan kuasa melawannya. Dewa Serani menyaut. Tetapi ah anak mas. Merupakan saudara seperguruan menantuku. Apakah anak mas tetap bertekad untuk menguji kepandaian si tua bangka aku ini? Aku yang muda merasa kalah. Maka aku akan mundur kata Suwondo Geni Seraya mundur, kemudian membungkuk dan memberikan hormatnya. Dan sesaat. Kemudian ia melangkah maju ke tempat di mana rombongan perguruan kemoning berada. Tetapi tiba-tiba dari barisan kemoning melompat seorang laki-laki dan membentak, Paman Dewa Serani. Jika engkau tidak menyebutkan nama Kakang Wijaya, hatiku tak akan menjadi sakit. Apakah engkau tidak tahu bahwa Kakang Geto Darmo dan Kakang Wijaya merupakan korban dari pihakmu? Hem, jika Fajar Prana tak bisa membalas sakit hati ini, biarlah mati saja. Seraya berkata Fajar Prana telah menghunus pedangnya dan melintangkan pedang itu di depan dadanya dengan memasang kuda-kuda yang kokoh dan mantap. Dewa Serani tampak amat berduka. Lalu katanya lirih, sesungguhnya semenjak anakku Sita resmi meninggal dunia, aku tidak ingin menggunakan senjata lagi. Akan tetapi apabila aku harus melayani anak mas dengan tangan kosong, aku khawatir dituduh merendahkan derajat perguruan kemoning. Dewa Serani berpaling kepada salah seorang prajurit Gagak Rimang. Ia menggapaikan tangannya Seraya berkata, pinjamkanlah tongkatmu itu. Dengan kedua tangannya prajurit itu maju dan menyerahkan senjatanya kepada Dewa Serani. Begitu tongkat itu diterima, Dewa Serani segera mengerahkan tenaganya. Tak tongkat besi itu sekarang sudah patah menjadi dua orang yang menyaksikan. Berseru tertahan. Mereka tidak pernah menduga bahwa Dewa Serani yang sudah berusia lanjut itu masih mempunyai tenaga sedemikian hebat. Fajar Pranath tahu bahwa lawannya tidak akan mau menyerang lebih dahulu. Karena itu tanpa ragu-ragu lagi ia sudah membuka serangannya. Ujung pedang murid bungsu kemoning ini menggetar, dan seolah-olah puluhan pedang menyambar secara berbareng ke dada Dewa Serani. Walaupun saktiman raguna serangan Fajar Pranath ini merupakan salah satu jurus ilmu pedang perguruan kemoning yang sudah menggetarkan jagad sejak puluhan tahun, Sambil menangkis dengan potongan tongkat pada tangan kiri, ia berkata, Anak Mas Fajar Pranath, seranglah benar-benar. Mudah-mudahan tulangku yang sudah keropos ini masih bisa melayani anak mas dengan baik. Dengan senjatanya yang lebih berat itu tampak gerak-gerik Dewa Serani kaku dan lambat. Akan tetapi orang-orang yang sudah memiliki kepandaian tinggi dapat mengetahui secara jelas bahwa orang tua itu sedang melayani lawannya dengan pukulan-pukulan yang disertai tenaga sakti, dasyat sekali. Di lain pihak karena terbakar oleh kemarahan, Fajar Pranath telah menyerang lawannya dengan gerakan yang amat cepat telah dan mengirimkan puluhan tikaman berbahaya yang bisa membunuh lawan. Makin lama gerakan Fajar Pranath semakin cepat sehingga yang tampak sekarang tinggallah bayangan dan sinar pedangnya yang berkelebat berpindah-pindah sulit diikuti. Gerakan murid bungsu kemuning ini membuat orang-orang yang menyaksikan menjadi amat kagum. Akan tetapi walaupun serangan Fajar Pranath itu cepat dan menggelombang seperti samudera pasang, pedangnya masih tetap tidak bisa menembus benteng baja Dewa Serani. Karena sudah lama serangannya tidak juga memberikan hasil itu, diam-diam dalam hatinya berpikir, Hem, tua bangka ini sudah merobohkan seorang tokoh. Sumbing dan tiga orang beligo. Dia juga sudah bertempur melawan Kakang Suwondo Geni. Dengan demikian aku musuhnya yang ke-6, tenaga kakek ini sudah banyak surut. Kalau aku tak juga bisa mengalahkannya, aku benar-benar amat malu. Memperoleh pikiran demikian, mendadak ia membentak keras. Ia merubah caranya bertelahi. Dan mendadak, pedang yang semula kaku itu sudah berubah menjadi lemas, seperti sehelai ikat pinggang. Gerakan Fajar Pranath yang sekarang ini, merupakan jurus-jurus rahasia dari ilmu pedang dasar marga. Ilmu pedang yang indah dan merupakan kebanggaan perguruan kemuning. Menyaksik semperubahan gerak serangan Fajar Pranath itu, semua yang menyaksikan kagum dan pecahlah sorak-sorai dan tepuk tangan memberikan semangat kepada murid bungsu perguruan kemuning itu. Dewa Serani pun terpaksa memberikan perlawanannya dengan merubah care bertelahinya. Sekarang ia tidak lagi melawan dengan gerakan-gerakan yang lambat, lalu bergerak cepat pula mengimbangi serangan lawan. Mendadak Fajar Pranath membentak dan pedangnya menyambar dada lawan. Tetapi sebelum menyentuh dada, ujung pedang itu mendadak menjadi bengkok dan menyambar pundak kanan Dewa Serani. Sebenarnya tidaklah gampang orang bergerak dengan jurus-jurus rahasia ilmu pedang dasar marga itu. Karena seseorang yang bergerak dengan ilmu itu harus menggunakan tenaga sakti yang tinggi, untuk bisa merubah pedang yang kaku itu menjadi lemas seperti ikat pinggang. Karena itu dapat dimengerti, bahwa serangan semacam ini tidaklah gampang untuk ditangkis. Sehingga walaupun Dewa Serani merupakan seorang tua yang sudah kenyang akan pengalaman berkelahi, ia agak terkejut juga menghadapi serangan ilmu pedang yang aneh itu. Demikianlah, begitu menyaksikan sambaran pedang kepundaknya ia cepat mengegos, karena sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menangkisnya. Tetapi mendadak terdengar suara kering, dan ujung pedang itu mental lalu menikam lengan kiri. Namun hampir berbareng dengan tikaman Fajar Prana yang tepat itu, Dewa Serani mengulur tangan kanan sehingga bisa menjadi lebih panjang, dan menyapu pergelangan tangan Fajar Prana. Karena gerakan Dewa Serani itu cepat luar biasa, maka tanpa tercegah lagi pedang Fajar Prana telah terampas. Sedang tangan kiri Dewa Serani sudah pula menempel pada tulang pundak Fajar Prana. Sekali saja Dewa Serani memencet tulang pundak itu, tulang pundak Fajar Prana akan segera hancur, dan seumur hidupnya akan menjadi seorang yang cacat. Para murid kemuning yang menyaksikan peristiwa itu amat terkejut sekali. Tetapi baru saja mereka melompat untuk memberikan pertolongan, Dewa Serani sudah menghela nafas lalu berkata lirih, Hem, seorang saja sudah amat menyedihkan. Mengapa harus bertambah lagi? Dan tiba-tiba saja ia melepaskan cengkeramannya pada tulang pundak Fajar Prana. Kemudian tangan kanannya mencabut pedang yang menancap pada lengan kirinya. Begitu pedang itu tercabut, maka darah merah segera mengucur deras dari luka itu. Seraya mengamati pedang Fajar Prana, ia berkata lagi, Hem selama puluhan tahun aku belum pernah terkalahkan siapapun. Tetapi hari ini, Hem. Wisnu Murti, engkau benar-benar hebat. Tanda petik. Fajar Prana sendiri berdiri terpaku sambil mengamati Dewa Serani. Dan lewat beberapa saat lamanya ia baru bisa membuka mulut, Terima kasih atas Budi Paman. Aku tak bisa membalasnya. Tanpa menjawab Dewa Serani sudah mengembalikan pedang itu kepada yang berhak. Akan tetapi Fajar Prana yang merasa malu tak sanggup menerima pedangnya kembali dan terus mengundurkan diri. Jaka Pekik telah melangkah dengan maksud akan menolong kakeknya yang terluka. Akan tetapi gerakannya kalah cepat dengan seorang laki-laki berjenggot panjang sampai dada, Yang melompat dari barisan murid kemuning. Orang itu bukan lain Banjaran Sari, murid pertama perguruan kemuning. Di depan Dewa Serani, ia berkata dengan ramah, Perkenankanlah aku membalut luka Paman. Tanpa menunggu jawabannya, ia sudah mengeluarkan obat, menaburkan pada luka, Kemudian membalut lengan Dewa Serani dengan sapu tangan. Terima kasih atas kebaikan anak mas, kata Dewa Serani. Menyaksikan peristiwa itu, Jaka Pekiklah yang paling merasa bahagia. Katanya dalam hati, mungkin Paman Banjaran Sari ingin menunjukkan penghargaannya kepada kakek. Maka Paman bersedia menolong kakek. Hem mudah-mudahan. Segala salah paham dan permusuhan segera bisa diakhiri. Akan tetapi ternyata dugaan Jaka Pekik itu salah. Begitu selesai membalut lengan Dewa Serani, Banjaran Sari sudah mundur selangkah dan berkata, Sekarang aku yang hina ini ingin mendapat bagian pelajaran dari Paman. Jaka Pekik terkesiap. Tanpa sesadarnya ia telah berteriak, tidak adil. Melawan seorang dengan care bergiliran adalah bukan perbuatan yang adil. Semua orang berpaling dan melihat seorang pemuda berpakaian compang-camping. Kecuali orang-orang Tuban, Jaka Lambang dan Iskandar, dan beberapa orang yang lain, tidak seorang pun tahu dan kenal kepada pemuda jembel ini. Ya katamu memang benar sahabat, kata Banjaran Sari. Karena itu hari ini, kita tunda saja permusuhan antara Kemuning dengan Gagak Rimang. Hanya, karena pada saat sekarang ini sedang terjadi pertempuran antara pihak kami dengan Gagak Rimang. Maka Kemuning ingin menantang pihak Paman. Bagaimanakah Paman, bersediakah? Dengan sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam, Dewa Serani menyapukan pandang matanya ke seluruh lapangan itu. Tetapi Yuga Suara, Lawa Ijo dan lima orang tokoh Gagak Rimang masih juga belum bisa bergerak. Sedang para panglima pasukan semuanya sudah tewas dalam pertempuran. Anaknya sendiri, Indrajit, sekarang juga masih menggeletak pingsan. Sehingga di dalam Gagak Rimang sudah tiada lagi seorang pun yang bisa diajukan untuk melawan murid tertua perguruan Kemuning ini. Dan dirinya sendiri, setelah bertempur melawan enam orang, ia sudah merasa lelah sekali di samping lengannya pun terluka. Pada saat Dewa Serani sedang berpikir untuk mencari jalan keluar itu, seorang tua bertubuh kecil dari rombongan lodaya tiba-tiba berteriak, saat ini tenaga Gagak Rimang sudah wancur. Kalau sekarang kamu tak juga mau takluk, mau menunggu sampai kapan? Kemudian ia berpaling ke rombongan pondok beligo. Teriaknya lagi, Kiai Abu Bakar. Marilah sekarang juga kita hancurkan markas Gagak Rimang. Perlu diketahui bahwa di dalam gerakan untuk membasmi Gagak Rimang ini, pimpinan tertinggi pondok beligo Kiai Mahmud tidak ikut serta. Oleh sebab itu murid-murid pondok beligo dipimpin oleh Kiai Abu Bakar. Dan karena pondok beligo oleh mereka dianggap sebagai perguruan yang paling terhormat, maka seluruh golongan bersepakat untuk memilih Kiai Abu Bakar sebagai panglima tertinggi. Akan tetapi sebelum Kiai Abu Bakar menjawab, seorang dari rombongan sumbing telah mendahului berteriak, apa? Takluk? Tidak seorang pun dari siluman Gagak Rimang yang mempunyai hak hidup lagi. Jika kita mencabut rumput harus sampai ke akar-akarnya. Kalau masih ada yang ketinggalan, kemudian hari hanyalah akan menimbulkan kekacauan lagi. Hayo sekarang cepatlah kamu membunuh diri sendiri. Diam-diam Dewa Serani mengerahkan tenaga saktinya. Tetapi ia segera merasakan sakit pada lengannya, karena tikaman pedang fajar pranata disampai menembus tulang. Padahal ia cukup menyadari bahwa sebagai murid pertama kemuning, banjaran sari sudah hampir bisa menguras habis seluruh kepandayan Wisnu Murti. Di dalam keadaan belum terluka pun belum tentu ia bisa menang, apalagi sekarang sudah luka. Akan tetapi celakanya saat sekarang ini sudah tidak ada seorang pun jago Gagak Rimang yang bisa diajukan untuk membela nama Gagak Rimang. Maka baginya sekarang ini tiada jalan lebih baik kecuali mengadu nyawa, daripada harus dihinakannya. Sementara itu terdengar banjaran sari berkata, Paman Dewa Serani. Kiranya engkau juga tahu bahwa permusuhan antara kemuning dan Gagak Rimang tak mungkin bisa didamaikan lagi. Walaupun demikian kami tidak ingin menggunakan kesempatan pada saat musuhnya sedang menghadapi bahaya. Oleh itu baiklah, permusuhan ini kita tunda menunggu lain waktu. Paman harus tahu bahwa tujuan kami dari enam golongan sekarang ini hanya untuk menghancurkan Gagak Rimang bagian timur yang dipimpin oleh Yogaswara. Padahal Gagak Rimang di bawah pimpinan Paman telah memisahkan diri dari pihak Yogaswara. Dan perpecahan itu pun sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu belaka. Maka aku ingin bertanya kepada Paman, apakah keuntungan yang bisa Paman peroleh kalau Paman ikut melibatkan diri di dalam persoalan ini? Oleh sebab itu aku menasihatkan agar Paman secepatnya memerintahkan seluruh anggota Paman untuk segera meninggalkan tempat ini, pulang ke Muria. Ya, apa yang sudah dikatakan Banjaram Sari tidak sepatah katapun yang salah. Semua orang mengetahui belaka bahwa terjadinya permusuhan antara dua belah pihak itu, bukan lain sebagai akibat Gito Darmo menderita sesudah mendapat serangan dari pihak Gagak Rimang di bawah Panji Dewa Serani. Dan kalau sekarang menawarkan jasa baiknya itu, sama pula artinya Banjaram Sari bersedia memberikan maaf kepada Dewa Serani. Sehingga setiap orang yang mendengar pernyataan Banjaram Sari itu merasa amat heran, dalam hati. Dewa Serani tertawa bekakakan. Kemudian jawabnya Lantang, Terima kasih anak Mas Banjaram Sari, bahwa engkau sudah memberikan kesempatan bagus kepada kami. Akan tetapi anak Mas, engkau harus tahu, bahwa bagaimanapun pula aku merupakan salah seorang Raja Muda Gagak Rimang. Maka walaupun benar aku sudah memisahkan diri, setiap bahaya mengancam markas besar Gagak Rimang di sini, tidaklah mungkin aku bisa berpeluk tangan dan mencuci tangan. Hari ini aku yang sudah tua ini, rela mengorbankan jiwa di tangan anak Mas Banjaram Sari. Hayo, mulailah. Seraya berkata, ia sudah maju selangkah dan memasang kuda-kuda. Jika begitu, baiklah sambut Banjaram Sari seraya mengangkat telapak tangan kiri dan menempelkan tinju tangan kanan pada telapak tangan kiri itu. Itulah merupakan salah satu jurus dari ilmu kemuning yang hanya dipergunakan kepada lawan yang lebih tua, untuk memberikan hormatnya. Dan kemudian Banjaram Sari sudah melancarkan pukulannya yang pertama tanpa bertindak maju. Dewa Serani terkejut. Karena ia merasakan sambaran tenaga yang amat dasyat. Mimpi pun tidak bahwa pukulan dari lawannya yang masih agak muda ini dapat menerbitkan gelombang tenaga yang amat dasyat. Karena itu secepat kilatiat telah mengerahkan tenaga saktinya dan mengebaskan tangan kanannya untuk menangkis pukulan lawan. Akan tetapi begitu menangkis ia menjadi kaget. Karena tangkisannya tidak terbentur dengan tenaga lawan. Sudah amat lama sekali aku mengagumi nama besar Paman. Dan guruku pun sering pula menyebutkan nama Paman dan mengagumi pula tentang kesaktiannya, kata Banjaram Sari. Ternyata semuanya benar belaka. Buktinya Paman telah melayani beberapa orang masih tetap tampak segar. Dan sekarang Paman harus melayani aku yang masih dalam keadaan segar bugar. Kenyataan ini memang merupakan suatu hal yang tidak adil, disamping aku pun merasa malu. Namun demikian tentang pertandingan ini kiranya bisa ditempuh dengan Caroline. Kita bertanding hanya mengadu jurus-jurus ilmu, tetapi tidak mengadu tenaga. Seriaya berkata Banjaram Sari sudah melompat mundur setombak lebih. Dan ia sudah menendang. Tendangan itu cepat bagaikan kilat dan dikirim dari arah yang tidak terduga-duga. Tendangan itu sukar dilakan, dan dalam pertempuran biasa, pasti akan bisa merobohkan seseorang ahli dan sakti mandraguna. Ah, indah sekali tendangan anak mas itu. Dewa Serani memuji Seraya Meninju. Dengan tinju itu, yang merupakan suatu ilmu tata kelahi indah dan hebat. Karena dengan begitu ia sudah menggunakan siasat memela diri sambil melawan. Dan dengan tinju itu, Dewa Serani berhasil memunahkan tendangan Banjaram Sari. Kemudian ia telah menyusuli lagi dengan serangan telapak tangan. Demikianlah dari jarak yang cukup jauh mereka segera serang dan menyerang. Makin lama gerakan mereka semakin cepat. Dan sekalipun mereka hanya bertempur dari jarak jauh dan semua pukulan mereka tidak dilambari oleh tenaga sakti serta tidak pula menyentuh satu sama lain, namun dua orang itu termasuk tokoh-tokoh jempolan pada zaman ini. Maka masing-masing akan bisa mengukur diri siapa menang dan siapa kalah. Mereka tidak akan bisa mengabdoi para tokoh sakti yang sekarang ini hadir dan menyaksikannya. Sehingga walaupun mereka tidak saling menyentuh setiap yang kalah harus secara jujur mengakui kekalahannya. Makin lama mereka bertanding hebat sekali dan tidak kalah hebatnya dengan perkelahian yang sebenarnya. Dan sesuai dengan pokok ilmu tata kelahi dari perguruan kemuning, maka Banjaran Sari menggunakan lembek untuk melawan kekerasan lawan. Sebaliknya Dewa Serani menggunakan kekerasan untuk menghancurkan yang lembek. Pada waktu Dewa Serani melawan Suwondo Geni dan Fajar Prana, maka Jakapakek yang kebingungan dan menguatirkan keselamatan dua belah pihak tidak bisa memperhatikan dan mengambil manfaatnya sama sekali. Akan tetapi sekarang, dengan dilangsungkannya pertandingan yang menggunakan cara kalah dan menang tidak membahayakan jiwa satu sama lain, maka Jakapakek bisa mengikuti pertandingan itu dengan hati yang lega dan bisa memperhatikan pula gerak-gerak perlawanan masing-masing. Makin lama ia memperhatikan dan makin lama ia menonton, ia makin merasa tidak mengerti. Karena menurut penilaiannya, dua orang itu bergerak cepat sekali dengan masih memiliki banyak cacat dan kekurangannya. Katanya dalam hati, hem, aneh. Kakek Dewa Serani seorang tokoh tua yang sudah mumpuni dan sakti mandra guna. Sedang Paman Banjaran Sari merupakan murid tertua kakek guru. Mestinya mereka harus bisa mempertontonkan jurus-jurus ilmu tata kelahi yang baik dan bernilai tinggi. Tetapi mengapa malah banyak cacat dan kekurangannya? Nah sekarang ini, kalau lengan kakek lebih kiri sedikit, tinjunya pasti akan mampir tepat ke dada Paman. Dan sebaliknya kalau sambaran tangan Paman lebih lambat sedikit, maka cengkeramannya ke arah pundak kakek akan lebih berhasil. Mengapa bisa terjadi begini? Apakah mereka memang sengaja saling mengalah? Tetapi jika dilihat dari kero mereka bergerak dan bersungguh-sungguh, teranglah bukan saling mengalah. Memang dalam pertandingan jarak jauh itu, baik Dewa Serani maupun Banjaran Sari tidak saling mengalah. Dan juga kurang benarlah penilaian jaka pekek yang menganggap dua orang itu bergerak dengan banyak kekurangannya dan banyak cacatnya. Ada pun bagi orang biasa yang menyaksikan, gerak dua orang itu benar-benar hebat dan merupakan pertempuran yang bernilai tinggi. Akan tetapi jaka pekek sekarang ini memang bukan manusia biasa. Sesudah ia berhasil memiliki ilmu secara lengkap dari kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu dan ditambah lagi dengan berhasilnya melatih diri dalam ilmu bajra sayuta, sekarang ini ia sudah menjadi seorang ahli ilmu tata kelahi yang lebih tinggi satu tingkat dibanding paman dan kakeknya. Maka pukulan-pukulan yang dapat dibayangkan oleh jaka pekek, tentu saja tidak bisa dibayangkan oleh Dewa Serani maupun oleh Banjaran Sari. Demikian pula beberapa orang sakti Mandraguna yang sekarang ini tengah menyaksikan pertempuran itu. Bila diambil contoh, jika seekor burung yang terbang di angkasa melihat dua ekor harimau yang sedang berkelahi, maka burung itu akan bertanya, mengapa dua harimau tidak mau terbang dan menubruk musuhnya dari atas? Kalau mau berbuat begitu, bukankah ia akan mendapat kemenangan dengan gampang? Nah, burung ini berpendapat begitu, karena ia tidak tahu bahwa harimau tidak bisa terbang seperti dirinya. Dan sekarang ini jaka pekek bisa melihat cacat gerak berkelahinya dua orang yang sedang bertempur itu. Hanya karena ia belum mempunyai pengalaman maka ia hanya heran dan tidak tahu mengapa sebabnya. Setelah mereka bertanding lagi beberapa saat lamanya, tiba-tiba Banjaran Sari merubah kera berkelahinya. Sekarang dua belah tangannya menari-nari dan gerak geriknya berubah menjadi lemas tidak bedanya seorang penari sedang menari di atas panggung. Gerakannya tampak indah dan sedap dipandang mata. Ya, sekarang ini Banjaran Sari sedang berkelahi dengan ilmu rahasia yang menggunakan tenaga lemas, yang tersimpan di dalam rahasia perguruan kemuning, bernama Tirta Sari. Ilmu yang digubah oleh Wisnu Murti dengan mendasarkan gerak tenaga air yang lemas seperti tiada tenaga, tetapi sanggup untuk menghancurkan gunung yang tinggi. Terima kasih telah menonton!